Bias! Adegan itu segera menjadi sunyi. Semua orang menatap tawis hitam, menunggu keputusannya. Kata-kata berikutnya akan menentukan nasib Jiang Chen. Menilai dari bagaimana Fan Zhong Tang berperilaku, tidak mungkin dia akan membiarkan Jiang Chen pergi. Juga, Jiang Chen telah membunuh elder dan murid sekte lingkaran dalam, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan paling serius dari Black Sekte. Di seluruh sejarah sekte hitam, tidak ada satu murid pun yang melakukan ini. Oleh karena itu, sebagai kepala sekte, akan sangat masuk akal jika tawis hitam ingin menghukum Jiang Chen. Tapi, Jiang Chen telah membunuh Lord Blood Moon, dan ini dianggap sebagai kontribusi yang luar biasa. Bahkan jika dia telah melanggar aturan yang paling serius, dia dapat menggunakan kontribusi ini untuk mengimbanginya. Selain itu, Jiang Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia adalah pria yang ditakdirkan untuk diingat namanya selama banyak generasi, dia memiliki potensi dan bakat yang dapat menentang aturan apapun. Dengan kata lain, dia benar-benar harapan masa depan untuk Black Sekte. Hanya dari ini saja, bisa dimengerti jika tawis hitam tidak menghukum Jiang Chen. Jadi, apakah tawis hitam menghukum Jiang Chen atau tidak, keputusan itu bisa dimengerti. Sekarang, itu semua tergantung pada bagaimana dia akan membuat keputusan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, tawis hitam memandang Fan Zhong Tang yang marah, lalu dia berbalik dan menatap Jiang Chen. Huff! Jiang Chen mendengus dingin, dia meletakkan satu tangan di punggungnya, lalu dia menatap kembali ke mata tawis hitam dengan ekspresi galak. Dalam pikirannya, baik Guo San dan Daois Black bertanggung jawab atas luka Yang Chen Yu dan Han Yan. Taois hitam pernah bertemu Jiang Chen dan berjanji untuk memberikan apapun yang dia butuhkan. Tapi sekarang, dia sebagai kepala Sekte bahkan tidak bisa melindungi gadis dan saudara laki-laki Jiang Chen, dan ini benar-benar membuatnya kesal. Pikiran tawis hitam gemetar, dia memfokuskan pandangannya dan mencoba melihat melalui Jiang Chen, tetapi kekecewaannya, dia tidak dapat menemukan apapun. Di matanya, pemuda di depannya ini menggambarkan aura superioritas, aura seorang pria dengan banyak kekuatan, dan kebanggaan yang datang dari akarnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Dan meskipun tingkat kultifasi Jiang Chen jauh lebih lemah darinya, Jiang Chen masih memberinya perasaan bahwa dia harus mengagumi Jiang Chen. Perasaan itu terasa begitu alami, seolah-olah Jiang Chen adalah seorang abadi yang telah turun dari alam abadi, meremehkan segala sesuatu di alam fana ini. Bagi tawis hitam, ini adalah perasaan di luar logika dan nalar, tetapi itu benar-benar ada dalam pikirannya. Tolong berikan perintahmu dan bunuh orang ini, kepala sekte. Fan Zhong Tang melanjutkan. Akhirnya, tawis hitam mengalihkan pandangannya dari Jiang Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tahu penyebab insiden hari ini. Itu semua adalah kesalahan Fan Kun, dia telah melanggar aturan dan menindas sesama muridnya, dan dia pantas dibunuh. Oleh karena itu, balas dendam Jiang Chen bisa dimengerti. Tapi, Jiang Chen juga dengan kejam membunuh murid lingkaran dalam dan sesepuh sekte. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, karena dia membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devils di Yellowstone, karena ini adalah kontribusi besar, aku akan membatalkan kedua masalah itu. Sekian untuk hari ini, kata-kata Daois Black telah menuangkan minyak ke api dan mengejutkan semua orang yang hadir. Keputusan ini jelas bias terhadap Jiang Chen. Membunuh tetua sekte inti ilahi adalah pelanggaran serius di sekte hitam, tetapi tawis hitam telah menandainya sebagai terselesaikan begitu saja. Ini telah menunjukkan kepada semua orang betapa dia peduli tentang Jiang Chen. Dia bisa menyinggung penatua sekte yang sangat terkenal seperti Fan Zhong Tang hanya demi melindungi Jiang Chen. Apakah kamu melihat itu? Inilah yang saya sebut kemampuan sejati. Ini adalah hak istimewa menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Betul sekali, jelas bahwa kepala sekte berpihak pada Jiang Chen. Pikirkanlah seperti ini, jika Jiang Chen bukanlah seorang jenius yang tiada taraf, dan tidak memiliki bakat yang luar biasa, saya yakin kepala sekte akan menghukumnya dan membuatnya terbunuh seketika. Dapat dimengerti bahwa ketua sekte membuat keputusan ini. Jika dia tidak menghargai dan melindungi seorang jenius seperti Jiang Chen, dia akan menjadi idiot. Selain itu, Fan Kun pantas mendapatkan semua ini. Baik dia dan kakeknya memandang rendah semua orang di sekte hitam hanya karena status mereka yang tinggi, tetapi mereka akhirnya bertemu dengan pria tangguh seperti Jiang Chen. Banyak orang saling berbisik. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa keputusan Daois Black baik-baik saja. Itu semua karena nilai Jiang Chen. Di dunia ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, semuanya harus didukung oleh kemampuan yang kuat. Kemampuan dan potensi Jiang Chen telah membuat Taois hitam menganggapnya serius. Sejak debut Nan Bei Chow di Provinsi Qi, dia telah membuktikan bahwa dia adalah seorang bintang yang sedang naik daun. Jika tidak ada bintang baru yang bisa menghentikannya, dengan bakat dan potensi Nan Bei Chow, hanya perlu beberapa tahun untuk mengubah pola Provinsi Qi sepenuhnya. Namun, kemunculan Jiang Chen telah memberi Taois hitam harapan untuk menghentikan Nan Bei Chow, dan itulah alasan utama mengapa Taois hitam menganggap Jiang Chen begitu serius. Kepala Sekte, ekspresi Fan Zhong Tang berubah secara dramatis, dia tidak pernah mengira Taois hitam akan membuat keputusan seperti ini. Jika Taois hitam benar-benar ingin melindungi Jiang Chen, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam lagi. Cukup, penggemar sesepuh Sekte. Selama periode di mana Anda bertindak sebagai Ketua Sekte, Anda membiarkan ini terjadi dan membuat Sekte kami menderita kerugian besar. Anda akan dihukum dengan menghadap tembok selama satu bulan. Setelah satu bulan, Anda akan melanjutkan posisi Anda sebagai Penatua Sekte. Taois Black berkata dengan suara tegas. Dia menggambarkan citra yang agung dan bermartabat yang hanya dimiliki oleh Kepala Sekte. Tidak ada yang berani menolak perintah Kepala Sekte. Kepala Sekte, mata Fan Zhong Tang membelalak, dan dia merasa seperti akan muntah darah. Tentang apa semua ini, cucunya sendiri telah dibunuh oleh seseorang, dan orang yang membunuhnya tidak dihukum sama sekali. Tapi dia yang kehilangan cucunya dihukum menghadap tembok selama satu bulan. Sekte Elder Fan, apakah Anda meragukan keputusan saya? Ekspresi Taois Hitam berubah menjadi kaku. Sebagai Ketua Sekte, dia perlu menjaga martabat yang tidak bisa ditantang oleh siapapun. Tidak ada yang bisa mempertanyakan keputusannya, bahkan jika orang itu adalah Penatua Sekte yang sangat terkenal. Tidak, Fan Zhong Tang menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Meskipun dia tidak mau menerima keputusan ini, kekuatan Daois Black lebih besar dari Fan Zhong Tang. Jika dia benar-benar berdebat dengan Taois Hitam sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pergilah ke tebing penyesalan sekarang untuk mendapatkan hukumanmu. Taois Black melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat agar Fan Zhong Tang pergi. Fan Zhong Tang memelototi Jiang Chen dengan tajam. Makna yang terkandung dalam tampilan itu jelas, dia tidak akan pernah membiarkan masalah hari ini diselesaikan dengan mudah. Jiang Chen membenci tatapan seperti ini. Tapi, itu juga membiarkan dia mengambil keputusan. Begitu dia memiliki kekuatan untuk membunuh Fan Zhong Tang, dia pasti akan membunuhnya sekaligus. Fan Zhong Tang berbalik dan mulai terbang menuju tebing penyesalan. Pandangan berbahaya memenuhi matanya peristiwa hari ini seperti pisau tajam yang telah ditikam dengan paksa ke dalam hatinya. Dia tidak bisa memaafkan apa yang terjadi, dan hatinya sekarang dipenuhi dengan kebencian. Jiang Chen, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping suatu hari. Taois Black, kamu tunggu aku juga, cepat atau lambat aku akan membunuhmu juga. Hari Nanbei Chow menaklukkan seluruh provinsi Ki akan menjadi hari terakhirmu di dunia ini, dan Sekte Hitam akan menjadi milikku. Pikiran Fan Zhong Tang dipenuhi dengan kebencian dan pikiran jahat. Apa yang terjadi hari ini membuatnya sangat membenci Taois Hitam. Terlalu jelas bahwa Taois Hitam berpihak pada Jiang Chen, dia tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan Fan Zhong Tang setelah kehilangan cucunya sendiri. Jiang Chen, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Taois Hitam menghilang dari tempat itu. Jiang Chen mulai terbang menuju Istana Hitam. Apa yang terjadi pada Yan Chen Yu dan Han Yan telah membuatnya kecewa pada Taois Hitam. Namun, Taois Hitam adalah kepala Sekte, dan jarang baginya untuk secara aktif terlibat dalam konflik antar murid. Dan Jiang Chen juga puas dengan reaksi Taois Hitam hari ini. Rencana awal Jiang Chen adalah membawa Yan Chen Yu dan Han Yan menjauh dari Sekte Hitam dan kembali ke kota Redsun, tetapi mengingat kondisi serius yang Chen Yu dan Han Yan lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di Sekte Hitam untuk pulih. Sekte Hitam memang memiliki peralatan dan sumber daya yang lebih baik daripada kota Redsun, dan Taois Hitam juga menganggapnya serius dan menganggapnya satu-satunya harapan Sekte Hitam. Yang lebih penting adalah Jiang Chen memiliki terlalu banyak musuh sekarang, tidak hanya Fan Zhong Tang. Jiang Chen percaya bahwa ketika dia meninggalkan wilayah Sekte Hitam, Fan Zhong Tang akan memburunya dengan segala cara. Juga, ada Sekte Pedang Surgawi dan pavilion langit terbakar, keduanya adalah musuh Jiang Chen juga, terutama Sekte Pedang Surgawi. Berita tentang Jiang Chen membunuh Liang Xiao akan segera menyebar ke Sekte Pedang Surgawi. Begitu Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam, dia akan melangkah ke situasi dimana kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh semua musuhnya. Tentu saja, dia tidak takut akan hal ini, tetapi dia perlu menemukan tempat yang damai untuk memulihkan Yang Chen Yu dan Han Yan. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk terus tinggal di Black Sek. Dengan bantuan Daois Black, Jiang Chen setidaknya memiliki tempat dimana dia bisa beristirahat. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Di dalam Palace Black, Jiang Chen, apakah kamu menyalahkan saya? Taois Hitam bertanya. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya kecewa denganmu. Saat aku mempertaruhkan nyawaku untuk Sekte Hitam yang membunuh iblis darah itu, tunangan dan saudaraku menderita di Sekte Hitam. Jiang Chen berbicara dengan nada dingin, dia tidak menunjukkan banyak rasa hormat saat menghadapi Taois Hitam. Di seluruh Black Sekte, hanya Jiang Chen yang berani berbicara dengan Taois Hitam seperti ini. Memang, ini adalah kesalahan saya yang ceroboh, tapi saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang itu. Anda telah menyelesaikan misi mustahil untuk membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devils, melebihi harapan saya, dan saya senang atas pencapaian Anda. Pada saat yang sama, kecepatan luar biasa dari pertumbuhan Anda juga mengejutkan saya, dan saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar jenius yang tiada taraf. Anda adalah satu-satunya yang bisa melawan Nan Bei Chow di seluruh Provinsi Ki, dan itulah alasan mengapa saya tidak menghukum Anda hari ini. Taois Hitam langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak menghukum Jiang Chen karena Jiang Chen memiliki potensi yang sangat besar. Sebagai kepala Sekte dari Sekte Hitam, tingkat kultivasi dan penilaiannya jauh lebih baik daripada orang lain. Tentu saja, dia tahu bahwa Nan Bei Chow juga memiliki potensi dan ambisi yang besar. Alasan mengapa dia berpihak pada Jiang Chen sekarang adalah untuk menemukan seorang jenius yang bisa melawan Nan Bei Chow. Dengan kata lain, Taois Hitam melakukan semua ini untuk masa depan Sekte Hitam. Aku akan menangani Nan Bei Chow. Namun, Yan Chen Yu dan Han Yan terluka parah, dan mereka membutuhkan waktu untuk pulih. Saya akan meninggalkan mereka di puncak Gunung Guosan. Sedangkan untuk Fan Zhongtang, saya tidak ingin melihat hal serupa terjadi lagi. Jiang Chen berkata, jangan khawatir, saya akan memastikan hal serupa tidak akan terjadi lagi. Anda hanya perlu mencurahkan semua fokus dan usaha ke dalam kultivasi sehingga Anda dapat segera melawan Nan Bei Chow. Adapun luka Yan Chen Yu dan Han Yan, serahkan saja pada Guosan. Dia adalah kepala alkemis dari Sekte Hitam, dan dia mengelola sebagian besar tumbuhan di Sekte Hitam. Jika Anda butuh sesuatu, langsung saja datangi dia. Taois Black berkata, dalam pikirannya, kultivasi Jiang Chen dan peningkatan berkelanjutan adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, lawan Jiang Chen adalah Nan Bei Chow. Sembilan Pil Surya Yang Mendalam. Jiang Chen yakin dengan janji Daois Black, ia percaya bahwa Daois Black tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Izinkan saya mengingatkan Anda, lebih perhatikan Fan Zhongtang. Jiang Chen mengingatkan Taois Hitam. Pasti ada alasan dibalik mengapa Fan Zhongtang dan Fan Kun sangat ingin membunuhnya. Dia tidak tahu salah satu dari mereka sebelum ini, dan mereka masih berusaha keras untuk menemukan cara untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen menebak bahwa mereka pasti telah tunduk pada Nan Bei Chow. Dia pernah bertemu Nan Bei Chow sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia memiliki aura seorang raja. Nan Bei Chow sangat ambisius, dan dia tidak akan pernah puas dengan hal biasa. Kemana pun dia pergi, dia akan menjadi seseorang seperti raja. Fan Zhongtang adalah tetua Sekte Hitam yang terhormat, dia telah membuktikan kesetiaannya, dan dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Meskipun kalian berdua memiliki masalah yang tidak menyenangkan, saya sangat percaya pada kesetiaannya. Fan Zhongtang adalah salah satu pilar dasar Sekte Hitam, Taois Hitam tidak pernah percaya dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada Sekte tersebut. Baginya, alasan mengapa Jiang Chen mengatakan ini adalah karena kebenciannya terhadap Fan Zhongtang. Bagaimanapun, ada skor yang tidak pasti di antara mereka berdua, dan Taois Hitam bisa mengerti mengapa Jiang Chen mengatakannya. Sesuai keinginan kamu, setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan pergi. Dia mengerti apa yang dipikirkan Taois Hitam. Tapi, jika Jiang Chen ingin membunuh Fan Zhongtang, dia tidak perlu meminjam tangan Taois Black, cepat atau lambat dia sendiri akan membunuhnya. Jiang Chen tidak pernah salah saat menilai seseorang. Jika Fan Zhongtang tidak terbunuh, cepat atau lambat dia akan menjadi kambing hitam dari Sekte Hitam dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Namun, Jiang Chen tidak berminat untuk mempertimbangkan semua ini sekarang. Dia telah mengingatkan Taois Hitam, yang merupakan tujuannya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya lebih penting, dia perlu menyembuhkan Yan Chen Yu dan Han Yan dari kondisi kritis mereka. Setelah meninggalkan Istana Hitam, Jiang Chen terbang langsung menuju puncak Gunung Guosan. Setelah pertarungan hari ini, Jiang Chen telah sepenuhnya menetapkan status dan posisinya di Sekte Hitam. Dengan membunuh Lord Glutmun dan Liang Xiao, dan bahkan murid lingkaran dalam dan tetua Sekte, pencapaian luar biasa ini telah membuat semua orang menganggapnya serius. Mulai sekarang, tidak ada seorangpun di Black Sek yang berani menemukan masalah dengan Jiang Chen. Bahkan sesepuh Sekte inti ilahi harus bersikap sopan dan hormat ketika bertemu dengan Jiang Chen. Di kaki Gunung Guosan, puluhan orang berkumpul, dan pemimpinnya adalah Yu Zihan. Di belakangnya adalah Wang Yun dan Huang Seng. Mereka sedang menunggu Jiang Chen di sini. Ketika mereka melihat Jiang Chen muncul di langit di atas mereka, ekspresi gembira segera muncul di semua wajah mereka. «Saudara Jiang, bagaimana? Apakah ketua Sekte memberi Anda masalah?» Yu Zihan buru-buru bertanya. «Tidak, jangan khawatir!» Jiang Chen akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Orang-orang ini setia untuk mengikutinya, Jiang Chen benar-benar dapat merasakan ketulusan mereka. Murid senior Jiang benar-benar perkasa hari ini. Kami semua merasa sangat senang saat melihatmu membunuh Fan Kun sekarang. Betul sekali, bajingan itu seharusnya sudah lama terbunuh. Beraninya dia mencoba menyakiti murid senior yang sementara murid senior Jiang tidak ada di sini. Murid senior Jiang memang seorang jenius yang tak tertandingi. Membunuh seorang prajurit inti ilahi hanya dengan basis kultivasi inti surgawi, ini adalah sesuatu yang sangat langka. Semua orang bersemangat tinggi, selama beberapa hari terakhir ketika Jiang Chen pergi, mereka semua sangat tegang. Sekarang, dengan kembalinya Jiang Chen, dia baru saja mendatangkan Malapetaka sekali lagi, dan dia telah membunuh Fan Kun membangun dominasinya dalam proses. Di masa depan, tidak ada seorang pun di Blacksec yang memiliki keberanian untuk menyinggung Jiang Chen. Sudah cukup, kalian semua bisa pergi dulu. Kembali dan lakukan usaha Anda dalam kultivasi. Aku perlu memeriksa kondisi Little Yu dan Brother Yan. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, berbalik dan berjalan menuju puncak gunung, dia tidak punya mood untuk semua pujian itu sekarang. «Zihan, tolong ikuti aku!» Jiang Chen berkata, Yu Zihan mengikuti di belakang Jiang Chen saat dia mulai berjalan menuju puncak gunung. Wang Yun dan yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Pertarungan hari ini telah berakhir dengan Fan Kun terbunuh, dan Fan Zhong Tang dihukum menghadapi tembok selama satu bulan. Dalam beberapa hari mendatang, Sekte Hitam akan benar-benar damai. Di puncak gunung, Guo San telah menunggu Jiang Chen. «Saudaraku, kondisi Yu kecil dan kakak Yan sangat serius, dan kakak laki-laki-mu sudah kehabisan solusi saudaraku. Dengan pengetahuanmu yang luas, tolong bantu aku menemukan cara untuk menyelamatkan mereka.» Di dalam ruangan tempat Yan Chen Yu dan Han Yan beristirahat, Guo San memiliki cemberut di wajahnya. Bahkan sekarang, dia masih tenggelam dalam penyesalan yang luar biasa. Dia memandang Jiang Chen dengan perasaan minta maaf dan ketakutan. Pemuda ini tumbuh terlalu cepat, dan dia telah menjungkir balikan logika banyak orang. Meskipun Guo San masih seorang pejuang inti ilahi awal, dia masih bisa merasakan sedikit tekanan dari Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan dua percikan emas cerah dan mengirimnya ke tubuh Yan Chen Yu dan Han Yan melalui tengah alis mereka. Percikan menyebar ke seluruh tubuh mereka, lalu mereka keluar dari tempat yang sama dan terbang kembali ke telapak tangan Jiang Chen. Bagaimana itu? Guo San dan Yu Zi Han menatap Jiang Chen dengan ekspresi panik. Luka mereka cukup fatal, keduanya telah disakiti pada sumbernya. Semua organ dalam Broder Yan telah hancur, dan jika bukan karena garis keturunan iblis ilahi kuno yang mendukungnya, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, karena kekuatan hidupnya terlalu lemah, kekuatan iblis ilahi kuno berhenti beredar. Untuk menyelamatkan nyawa Saudara Yan, kita perlu menemukan cara untuk mengaktifkan kembali kekuatan iblis ilahi kuno, memaksanya untuk mulai beredar sekali lagi. Jika berhasil, Saudara Yan akan pulih dengan kekuatan iblis ilahi kuno. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengerutkan alisnya dan melanjutkan, kondisi Yu kecil lebih buruk daripada Saudara Yan. Dia memotong urat nadih hatinya sendiri, dan ini hampir membuatnya kehilangan kekuatan hidupnya yang terakhir. Jika bukan karena dukungan sembilan yin meridian, saya yakin dia akan mati sekarang. Sejak dia memotong pembulu darah jantungnya sendiri, sembilan yin meridiannya juga telah berhenti bersirkulasi. Akan sangat sulit untuk membangunkan mereka lagi. Kondisi mereka lebih buruk dari yang diharapkan Jiang Chen. Dengan kata lain, jika bukan karena mereka memiliki karakteristik tubuh yang unik, mereka pasti sudah mati sekarang. Setiap orang biasa yang menderita luka seperti itu akan segera kehilangan semua kesempatan untuk pulih. Sembilan yin meridian, Guo San dan Yu Zihan berteriak dengan takjub. Ini adalah karakteristik tubuh kuno, mereka pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak mengira itu benar-benar ada. Dan yang mengejutkan mereka, Yan Chen Yu benar-benar memiliki sembilan yin meridian. Tidak heran Xiao Yu memiliki rasa dingin yang kuat di tubuhnya, itu sebenarnya adalah sembilan yin meridian yang legendaris. Kata Guo San dengan ekspresi kaget. Saudara Jiang, jika itu masalahnya, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan mereka? Yu Zihan bertanya. Setelah mengikuti Jiang Chen selama beberapa hari, dia berpikir, Jiang Chen adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Tentu ada solusi, tapi sangat sulit untuk dicapai. Untuk mengaktifkan kembali kekuatan iblis ilahi kuno di tubuh saudara Yan, hanya ada satu metode. Iblis ilahi kuno adalah salah satu iblis terbesar di zaman kuno, mereka memiliki karakteristik iblis yang kuat dan garis keturunan yang mulia. Untuk membangunkan garis keturunannya, kita perlu menemukan sesuatu dengan garis keturunan yang bahkan lebih kuat darinya untuk merangsang garis keturunannya. Jika kita dapat menemukan jiwa iblis binatang iblis duniawi, maka saya yakin saudara Yan tidak hanya akan terbangun, budidayanya juga akan meningkat secara signifikan. Binatang iblis duniawi adalah binatang buas dengan karakter iblis yang kuat, itu adalah raja dari semua binatang iblis. Tapi, ini adalah keberadaan yang langka, dan saya khawatir kami tidak dapat menemukannya di Provinsi Qi. Jiang Chen mengerutkan alisnya, binatang iblis duniawi, Guo San dan Yu Zihan terkejut pada saat yang bersamaan. Mereka telah mendengar tentang binatang iblis yang kuat ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah benar-benar melihatnya dalam kehidupan nyata. Mereka juga belum pernah mendengar tentang seseorang yang muncul di Provinsi Qi. Saudaraku, kita tidak dapat menemukan binatang iblis duniawi di Provinsi Qi. Namun, ada satu tempat yang bisa saya pikirkan, dan kemungkinan ada tempat itu tinggi. Kata Guo San, tempat apa itu? Mata Jiang Chen berbinar, Neraka Inferno. Ekspresi Guo San menjadi serius, Neraka Inferno adalah alam khusus. Seratus tahun yang lalu, orang suci terhebat di dunia membelah pintu menuju alam dewa, dan ini menyebabkan penghalang Saint Origin mengendur dan menghasilkan banyak alam unik, dan inilah bagaimana Neraka Inferno terbentuk. Saya mendengar bahwa ada semua jenis iblis dan iblis langka yang berlari dengan liar di tanah Neraka Inferno, tetapi pada saat yang sama, ada semua jenis harta karun langka. Ini adalah tanah yang dipenuhi dengan peluang dan risiko. Mendengar ini, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Guan Yi Yun pernah memberitahunya tentang Neraka Inferno ini, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa itu sebenarnya berhubungan dengan dirinya sendiri. Sepertinya setelah dia mendobrak pintu menuju Realm of Immortals 100 tahun yang lalu, dia telah menyebabkan beberapa perubahan pada struktur Saint Origin. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk berkunjung ke Neraka Inferno ini. Jiang Chen menatap mengembangkan minat yang kuat terhadap Neraka Inferno. Dia ingin melihat sendiri seperti apa keberadaan Neraka Inferno itu. Munculnya alam aneh ini adalah bukti bahwa dia telah merusak struktur Saint Origin. Hanya ada sedikit kesempatan untuk bertahan hidup di Neraka Inferno. Saudaraku, kamu lebih baik memikirkannya dengan hati-hati sebelum memutuskan apakah kamu akan pergi atau tidak. Guosan mengingatkan, aku harus mengunjungi Neraka Inferno ini apapun yang terjadi, karena aku harus menemukan binatang iblis duniawi itu. Jika tidak, saya tidak tahu berapa lama Saudara Yan akan koma. Tentu saja, saya tidak akan pergi ke sana sekarang, saya harus membantu Little Yu dulu. Aku akan memberimu blood banner nanti, cukup tempatkan Brother Yan di dalam bendera, maka roh iblis di dalamnya akan membuatnya tetap hidup. Jiang Chen berkata, dia harus pergi ke Neraka Inferno apapun yang terjadi, tapi tidak sekarang. Saudaraku, bagaimana kita bisa membantu Little Yu? Guosan bertanya, mirip dengan Brother Yan, untuk menyelamatkan Little Yu, itu, kita perlu mengaktifkan sembilan yin meridiannya. Selama sembilan meridian yin terbangun, Yu kecil akan terbangun dari komanya juga. Tetapi karena sembilan yin meridian adalah karakteristik tubuh terdingin di dunia, tidak ada item dengan karakter dingin yang dapat merangsang mereka. Oleh karena itu, untuk membangkitkan sembilan yin meridian, kita perlu menyerang dari arah sebaliknya. Jika saya dapat membuat sembilan pil surya yang mendalam, saya akan dapat menggunakan energi yang paling murni yang terkandung di dalam pil untuk membangunkan sembilan meridian yin. Jiang Chen berkata, pil surya sembilan yang mendalam. Guosan berteriak tak percaya. Sebagai seorang alkemis, dia tahu apa itu pil surya sembilan yang mendalam. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa langka dan betapa sulitnya membuat pil ini. Saudaraku, tidak mungkin untuk membuat sembilan pil surya yang mendalam. Aku punya banyak jamu dengan sifat yang murni, apa menurutmu itu bisa membantu Yu kecil? Kata Guosan. Tidak, jika itu hanya ramuan dengan sifat yang murni, itu akan membuat yin dan yang bertabrakan, yang akan langsung membunuh Yu kecil. The Profound Nine Solar Pills mengandung 49 jenis herbal. Bahan ini akan menyeimbangkan yin dan yang, dan tidak akan membahayakan Yu kecil. Jiang Chen menjelaskan, di bidang jamu dan pengobatan, dia tahu lebih banyak daripada Guosan. Dia tahu cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa Yu kecil. Fireton Savage. Tapi menurut apa yang saya tahu, untuk membuat sembilan solar pil yang mendalam, ada satu bahan yang tidak bisa diganti, dan itu adalah sembilan solar holy water. Itu adalah harta yang benar-benar tak ternilai dari alam semesta ini. Apalagi Provinsi Qi, itu bahkan harta yang sangat langka bagi kekuatan super di Benua Timur. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya mempelajari ramuan pil, dan saya telah menanam semua jenis tumbuhan di gunung ini. Anda dapat menemukan sebagian besar tumbuhan yang diperlukan untuk membuat pil sembilan surya yang mendalam di gunung ini, tetapi saya hanya tidak memiliki sembilan air suci surya. Guosan mengerutkan alisnya, pil yang ingin diramu Jiang Chen itu langka dan berharga, dan meramu itu lebih sulit daripada yang bisa dia bayangkan. Tentu saja saya tahu tentang kelangkaan dan nilai sembilan air suci surya. Jiang Chen tersenyum sambil merasa pahit di benaknya. Dalam kehidupan masa lalunya, sembilan air suci matahari seperti air biasa baginya. Tetapi sekarang, sangat sulit untuk mendapatkan sedikit saja. Dalam kehidupan masa lalunya, sembilan air suci surya mungkin merupakan harta yang tak ternilai, tetapi karena dia memiliki sembilan energi matahari yang mendalam, dia benar-benar dapat menyerap energi yang paling murni dari langit di atas dan mengubahnya menjadi sembilan air suci surya. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dia lakukan. Namun, sembilan energi surya yang mendalam adalah keterampilan tingkat Sein Puncak, dan dengan kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menyerap energi yang paling murni. Ini karena energi yang diklasifikasikan ke dalam level yang berbeda juga. Energi yang paling murni yang dapat diserap Jiang Chen sekarang paling banyak dapat diubah menjadi enam air suci surya, dan itu jauh dari tingkat sembilan surya. Untuk saat ini, tidak ada cara bagiku untuk meramu pil surya sembilan yang mendalam, tapi kondisi Little Yu tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan lagi. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk membuat pil enam surya yang mendalam. Ini akan membantunya tetap hidup sampai saya menemukan sembilan air suci surya di masa depan. Saat aku menemukannya, aku akan membiarkannya langsung meminumnya. Ini adalah pilihan terakhir Jiang Chen. Dengan kemampuannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk meramu pil surya sembilan yang mendalam. Oleh karena itu dia tidak memiliki apa-apa yang lebih baik dari pilihan kedua pil enam surya yang mendalam. Pil surya enam besar, Guo San terkejut. Itu benar, pil enam surya yang mendalam membutuhkan bahan yang sama dengan pil sembilan surya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya akan menggunakan enam air suci surya alih-alih sembilan air suci surya. Aku akan menuliskan bahan yang dibutuhkan nanti, kuharap kakak Guo bisa menemukannya untukku. Jiang Chen berkata, yakinlah, saudara, bahkan jika saya meminta saya untuk menjual semua milik saya untuk menemukannya, saya akan mengumpulkannya. Guo San menepuk dadanya dan berjanji. Faktanya, dia dan Yu Zi Han sangat terkejut. Karena, bahkan enam air suci matahari pun sulit ditemukan. Tapi, Jiang Chen adalah orang yang tahu apa yang dia lakukan. Karena dia mengatakan dia akan menemukannya, itu berarti dia punya cara untuk menemukannya. Keduanya telah bersama Jiang Chen cukup lama, mereka tahu orang seperti apa Jiang Chen. Tapi, untuk meramuk enam pil tenaga surya yang mendalam atau bahkan sembilan pil tenaga surya yang mendalam, selain dari air suci, kita membutuhkan bahan lain yang sangat penting. Jiwa Iblis Fireton Saffage, ini adalah binatang dari yang murni yang akan memberikan banyak manfaat bagi pil. Adakah di antara kalian yang tahu di mana saya bisa menemukan Fireton Saffage di Provinsi Ki? Jiang Chen memandang Guo San dan Yu Zi Han. Untuk membuat pil berkualitas baik, terlalu banyak bahan langka yang dibutuhkan. Misi menyelamatkan Yan Chen Yu dan Han Yan sangat sulit. Namun, tidak peduli apa yang dia butuhkan untuk menyelamatkan mereka, atau tidak peduli betapa sulitnya itu, dia bertekad untuk menyelamatkan hidup mereka. Selain itu, ini adalah jalur kultifasi Jiang Chen. Dia mengembangkan keterampilan transformasi naga. Sudah ditakdirkan bahwa dia harus menentang aturan dan tatanan alam. Jalan kultifasinya akan menjadi jalan yang sulit dengan rintangan yang tak ada habisnya. Proses menyelamatkan gunung keduanya adalah ujian lain untuk tekadnya juga. Meskipun binatang Fireton adalah binatang iblis yang langka, tetapi dibandingkan dengan binatang iblis bumi, itu masih lebih mudah untuk ditemukan, setidaknya itu belum punah. Aku tahu, ada satu Fireton Saffage di gunung berkabut. Mata Yu Zi Han berbinar. Gunung berkabut. Di mana itu? Semangat Jiang Chen menguat. Dia telah berada di Provinsi Ki selama beberapa waktu dan memiliki pengetahuan dasar tentang tempat yang berbeda, tetapi dia belum pernah mendengar tentang gunung berkabut sebelumnya. Gunung berkabut tidak ada di Provinsi Ki, itu terletak di Provinsi Ki yang tepat di sebelah Provinsi Ki, dan ada Fireton Saffage di gunung, tapi… Guosan mengerutkan alisnya. Tapi apa? Jiang Chen bertanya. Saudara Jiang, Yellowstone terletak di perbatasan Provinsi Ki, dan gunung berkabut ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Yellowstone. Fireton Saffage yang berada di gunung berkabut memiliki tingkat kultifasi yang sangat kuat, dan merupakan raja dari gunung berkabut. Rumor mengatakan bahwa itu telah menembus ke puncak ranah Mid Divine Core. Dikombinasikan dengan keuntungan menjadi binatang iblis, bahkan prajurit inti akhir ilahi tidak akan cocok untuk Fireton Saffage ini. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi Saudara Jiang untuk mendapatkan jiwa iblis Fireton Saffage. Yu Zihan menjelaskan, itu karena gunung berkabut begitu dekat dengan Yellowstone sehingga dia tahu banyak tentangnya. Benar, monster iblis seperti Fireton Saffage ini bisa tinggal dengan aman di tempat seperti itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Tidak ada sekte besar biasa di Provinsi Kian yang akan menyinggung Fireton Saffage ini. Saudaraku, meskipun kamu sangat kuat dan bisa membunuh para prajurit inti ilahi awal itu, jika kamu menghadapi Fireton Saffage ini, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Guosan mengingatkan. Jiang Chen mengangguk. Dia tahu bahwa mereka tidak berusaha menakut-nakuti dia. Dia tahu tentang Fireton Saffage ini jauh lebih baik daripada keduanya. Puncak Mid-Define Core Fireton Saffage, bahkan Taois Hitam akan sulit mengalahkannya. Saya tidak bisa terlalu khawatir sekarang. Saya akan mempersiapkan diri untuk perjalanan ke gunung berkabut ini. Penampilan bertekad memenuhi mata Jiang Chen. Dia tidak pernah takut pada musuh yang kuat. Semakin kuat musuhnya, semakin sulit tantangannya. Dia menyukai tantangan. Tolong pikirkan dua kali, saudara. Puncak Mid-Define Core Fireton Saffage benar-benar menakutkan. Jika Anda benar-benar ingin pergi dan menemukannya, itu mungkin perjalanan yang mematikan. Ekspresi Guosan berubah. Jangan khawatir, saya akan bertindak sesuai dengan keadaan, dan tidak sembarangan. Sebelum saya pergi, saya masih memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jiang Chen melambaikan tangannya dan menghentikan Guosan untuk melanjutkan. Dia tidak akan mengubah keputusannya. Perjalanan ke gunung berkabut telah dikonfirmasi, tetapi dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikan semua potensi di ancaman. Tolong beritahu aku, saudara. Guosan mengangguk. Dia tahu tentang kepribadian Jiang Chen, oleh karena itu dia tidak lagi mengganggu keputusannya. Selain itu, Jiang Chen telah menyebabkan terlalu banyak keajaiban, dan dia mungkin akan membuat keajaiban lain selama perjalanannya ke gunung berkabut. Selama perjalanan ini, orang yang paling saya khawatirkan adalah Fan Zhongtang. Meski telah difonis hukuman penjara satu bulan, kami tetap harus berhati-hati terhadapnya. Kakak laki-laki Guo, tingkat kultifasi Anda berada di puncak alam inti ilahi awal, tetapi Anda masih bukan tandingan Fan Zhongtang. Saya akan mengajari Anda sebuah keterampilan sekarang, yang disebut enam energi matahari yang mendalam. Ini adalah keterampilan Hei Erd, dan dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kultifasi Anda secara signifikan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengirim pesan panjang ke dalam sens ilahi Guosan. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Guosan segera mulai mempelajari enam energi matahari yang mendalam, dan ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan. Keterampilan yang bagus, keterampilan yang luar biasa. Guosan sangat bersemangat. Ada bagian kedua dari keterampilan ini, dan setelah Anda menguasai bagian pertama, saya akan mengajari Anda sisanya sesuai dengan situasi Anda. Aku juga punya rahasia besar untuk diceritakan pada kalian semua, berjanjilah padaku rahasia ini akan disimpan untuk dirimu sendiri, karena ini terkait dengan sesuatu yang sangat besar. Jiang Chen memiliki ekspresi serius. Jangan khawatir saudara, beritahu kami saja. Guosan dan Yu Zihan sama-sama memandang Jiang Chen pada saat bersamaan. Saya menemukan urat energi bawah tanah yang tidak tersentuh selama perjalanan saya ke Yellowstone. Saya akan menjadi Anda di kota Redsun sekarang dan membiarkan Anda berkultifasi dengan bantuannya. Dikombinasikan dengan skill 6 Profound Solar Energies, Anda akan dapat menerobos kerana Mid Divine Core dalam tiga hari. Pada saat itu, Anda akan memiliki kemampuan untuk melawan Fan Zhongtang, dan saya akan dapat berangkat ke gunung berkabut dengan ketenangan pikiran. Jiang Chen berkata, Apa? Pembulu energi bawah tanah. Kedua pria itu berteriak keheranan pada saat bersamaan, terutama Yu Zihan. Dia hampir melompat berdiri. Jiang Chen telah menemukan urat energi lain. Berita itu akan mengguncang seluruh provinsi Qi, terutama empat sekte besar. Jika salah satu dari mereka dapat memperoleh urat energi lain, dalam beberapa tahun, sisa dari tiga sekte akan ditinggalkan jauh di belakang. Berkultifasi dengan esensi energi dari urat energi, itu hanya akan membuat siapapun merasa bersemangat. Coba pikirkan tentang ini, hanya ada satu urat energi di bawah seluruh sekte hitam, dan ribuan murid dan sesepuh sekte berbagi urat energi yang sama. Jumlah energi yang mereka dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan urat energi Jiang Chen. Saudara Jiang, dengan memberitahuku rahasia sebesar itu, itu berarti kamu memiliki kepercayaan penuh padaku. Aku, Yu Ziyan pasti akan merahasiakannya untukmu apapun yang terjadi. Yu Ziyan berkata dengan serius. Pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur. Dengan memberitahunya rahasia ini, itu berarti Jiang Chen tidak memperlakukannya seperti orang luar. Mampu menjadi dekat dengan Jiang Chen adalah jaminan baginya. Selain itu, dia dan Guosan sama-sama tahu apa artinya memiliki urat energi. Jika berita itu tersebar, dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin mereka bisa melindungi urat energi ini sama sekali. Baiklah, aku akan menempatkan Saudara Yan di Panjidara, setelah itu aku akan membawa kalian berdua ke kota Retsun. Jiang Chen harus menggunakan urat energi ini untuk kebaikannya sendiri. Dia perlu membangun dirinya di Provinsi Qi sekarang. Baik saya di depannya adalah seseorang yang bisa dia percayai, jadi ketika tingkat kultivasi mereka menjadi lebih kuat, mereka akan dapat memberikan bantuan besar kepada Jiang Chen. Guosan adalah seorang prajurit inti ilahi awal, serta seorang alkemis, jadi dia akan dapat memberikan bantuan besar kepada Jiang Chen di masa depan. Dia juga membantu Jiang Chen melawan Fan Zhong Tang di saat-saat kritis. Adapun Yu Ziyan, dia memiliki potensi untuk berkembang. Dengan usianya yang masih muda, dia telah menerobos ke alam inti surgawi, dan ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Sempurna, Guosan dan Yu Ziyan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan kegembiraan mereka, terutama Guosan. Ketika dia memikirkan dirinya sendiri segera menerobos ke ranah Mid-Define Core, dia menjadi sangat bersemangat. Alkemis memfokuskan sebagian besar waktu dan energi mereka pada ramuan pil, oleh karena itu tingkat kultivasi mereka biasanya lebih lemah dibandingkan yang lain. Mampu mencapai alam inti ilahi, itu benar-benar membuktikan bahwa Guosan adalah seorang pria dengan potensi juga. Tetapi setelah mencapai ranah inti ilahi, akan sangat sulit untuk naik level. Oleh karena itu, Guosan sangat bersemangat sekarang. Jiang Chen mengeluarkan sepanduk darah dan menempatkan Han Yan ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan roh iblis di dalam sepanduk menggunakan beberapa formasi, lalu dia meletakkannya di suatu tempat rahasia, memastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah itu, Jiang Chen membawa Guosan dan Yu Ziyan bersamanya dan pergi menuju kota Redsun. Fan Zhong Tang berada di tebing penyesalan, dan dia tidak akan bisa pergi secepat itu. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak mengkhawatirkannya sekarang. Kuning besar terbangun. Kota Redsun ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di bawah pimpinan Zhang Zhen, semua warga kota sibuk membangun patung untuk Jiang Chen. Patung besar itu dibangun di alun-alun pusat kota Redsun. Ketika Jiang Chen dan dua orang lainnya tiba, apa yang mereka lihat adalah pemandangan sibuk dari orang-orang kota ini yang bekerja. Tuan Muda Jiang kembali, seseorang melihat Jiang Chen dan segera berteriak. Saat ini, ribuan warga kota sangat membungkuk ke arah Jiang Chen yang mengambang di langit. Seolah-olah mereka menyembah Tuhan mereka sendiri. Meskipun baru setengah hari sejak Jiang Chen meninggalkan kota Redsun dan kembali, citra dan prestisenya telah mengakar kuat di hati penduduk kota ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Saudaraku, aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu terkenal di kota Redsun. Bahkan jika kepala sekte datang ke sini sendiri, dia tidak akan disambut dengan cara apapun. Tapi, ini normal, lagi pula kau memang membunuh semua Blood Devils. Sebagai orang yang menyelamatkan seluruh hidup mereka, penduduk kota Redsun tidak akan melupakan kontribusi Anda untuk banyak generasi yang akan datang. Guosan menganggup dan berkata. Dia tahu detail tentang bagaimana Jiang Chen membunuh Blood Devils. Jika bukan karena Jiang Chen, semua warga kota ini pasti sudah mati sekarang. Kebaikan besar seperti ini sudah lebih dari cukup bagi penduduk kota ini untuk menyembah Jiang Chen seperti dewa. Blood Devils jahat dan kejam, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membunuh mereka. Jiang Chen melambai ke penduduk kota-kota Redsun, lalu dia terbang langsung menuju rumahnya. Setelah Jiang Chen meninggalkan kota Redsun, Zhang Zhen telah memberikan perintah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mendekati rumah Jiang Chen. Ini adalah pertama kalinya Guosan datang ke rumah Jiang Chen, dan dia tidak terlalu terkejut dengan apapun. Tidak ada yang istimewa tentang tempat itu, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa halaman di Black Sac. Jiang Chen mendorong pintu terbuka, dan ketiganya segera melihat Big Yellow diam-diam berbaring di atas bantal. Ada beberapa cahaya kemasan yang pudar berkedip di sekitar tubuhnya. Melihat ini, mata Jiang Chen berbinar. Benar-benar monster yang tidak normal. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata, dia menemukan bahwa tingkat energi Big Yellow setidaknya dua kali lipat, dan selama itu Jiang Chen telah pergi hanya setengah hari. Kudengar Big Yellow berkontribusi banyak dalam misi membunuh Lord Blood Moon, tapi sepertinya dia juga menderita luka serius. Ketika Guosan melihat Big Yellow yang terbaring di atas bantal, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Saat ini, siapapun akan bisa merasakan kemampuan ajaib anjing ini. Benar, Big Yellow benar-benar pemberani dan pemberani. Meskipun dia mengalami serangan balik yang serius, itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Ketika dia bangun, saya pikir dia akan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Jiang Chen menghela nafas. Cara Big Yellow naik level tidak bisa dinilai dengan standar normal. Garis keturunan lengkap dari binatang ilahi tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Saudaraku, di mana urat energi yang Anda sebutkan? Guosan bertanya. Vena bawah tanah disegel oleh Jiang Chen dengan formasi, dan tanpa bantuan Jiang Chen, tidak ada yang bisa merasakan vena energi, bahkan jika orang itu berdiri di atas bantal itu sendiri. Pembulu energi terhubung tepat di bawah Big Yellow, dan dia sekarang menyerap sumber energinya. Dengan bantuannya, Big Yellow akan segera bangkit. Saya akan membutuhkan bantuannya untuk perjalanan saya ke gunung berkabut. Jiang Chen melanjutkan, kakak laki-laki Guo, Zihan, ada beberapa kamar lagi di sini, Anda cukup memilih ruangan yang Anda suka, maka saya akan membantu Anda menghubungkan ruangan itu ke pembulu energi bawah tanah. Saya harap Anda berdua menghargai kesempatan ini dan menggunakannya untuk menerobos secepat mungkin. Kedengarannya bagus. Guosan dan Yu Zihan saling memandang. Keduanya menemukan kegembiraan yang ekstrim di mata yang berlawanan. Perbedaan antara tiga orang yang berbagi satu urat energi dan ribuan orang yang berbagi satu urat energi sangat besar manfaat yang akan didapat Guosan dan Yu Zihan pasti tidak terbayangkan juga. Guosan dan Yu Zihan tidak membuang waktu, mereka langsung memilih dua kamar secara terpisah. Setelah itu, Jiang Chen menggunakan pergeseran dimensi dan menjelajah jauh di bawah tanah sekali lagi. Kemudian, dengan menggunakan formasi, dia membuat dua simpul lagi pada urat energi, lalu dia menghubungkannya ke kamar yang telah dipilih oleh Guosan dan Yu Zihan. Setelah semuanya selesai, Guosan dan Yu Zihan duduk di atas bantal mereka. Ketika mereka merasakan energi murni keluar dari tanah di bawah mereka, ekspresi mereka segera berubah, dan ekspresi mereka segera dipenuhi dengan semangat yang besar. Energinya sangat murni, tidak hanya kaya, kualitasnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Black Sek. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada urat energi yang tersembunyi di bawah kota Red Sun yang belum menemukan empat sekte besar. Saudara Jiang benar-benar pria dengan kekayaan besar, hanya orang seperti dia yang dapat menemukan harta sebesar itu. Guosan sangat terkejut. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah orang yang mampu mencapai apapun. Meskipun pembulu energi ditemukan oleh Big Yellow, karena Big Yellow mengikuti Jiang Chen, keduanya adalah satu tim. Oleh karena itu, Big Yellow adalah keberuntungan Jiang Chen juga. Di sisi lain, mata Yu Zihan berbinar. Dia juga kaget. Kota Red Sun berada di bawah kekuasaan keluarga Yu, tapi kami tidak pernah tahu ada pembuluh darah energi yang tersembunyi di bawah sini. Jika keluarga Yu dapat menempati urat energi ini, kekuatan keluarga kami pasti akan meledak ke ketinggian yang baru. Tentu saja, tanpa kekuatan saat ini, tidak hanya kita tidak dapat menggunakan urat energi ini, kita bahkan mungkin menarik perhatian yang mematikan. Aku akan mengikuti Jiang Chen dengan sepenuh hati di masa depan dan merahasiakan ini untuknya apapun yang terjadi. Yu Zihan menghela nafas. Setelah menerobos, segera kembali ke sekte hitam. Jiang Chen meninggalkan pesan dengan Divine Sense-nya di tangan Guo San dan Yu Zihan. Di saat yang sama, dia juga meninggalkan pesan untuk Big Yellow. Setelah itu, dia mulai terbang kembali menuju Black Sac. Dia tidak bisa mengabaikan keamanan Yan Chen Yu dan Han Yan lagi. Lebih penting lagi, Jiang Chen juga membutuhkan waktu untuk memasuki kultivasi terpencil. Setelah membunuh Fan Kun, skill transformasi naga telah mengalami beberapa perubahan yang memberikan banyak keuntungan bagi Jiang Chen. Dia membutuhkan waktu untuk benar-benar mencerna kemampuan yang baru diperoleh ini. Terutama api naga sejati dan telapak naga sejati. Keduanya adalah keterampilan yang diwarisi dari naga asli menyebabkan Jiang Chen menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Kembali ke Black Sac, Jiang Chen langsung pergi ke Gunung Guo San. Setelah dia memeriksa Yang Chen Yu dan Han Yan, dia memasuki budidaya terpencil. Dengung terdengar keluar dari sekitar Jiang Chen, lapisan api emas melesat masuk dan keluar dari tubuhnya seperti ular, menyebabkan udara di sekitarnya meledak dan suhu meningkat secara signifikan. Api naga sejati benar-benar kekuatan. Api ini adalah raja di antara semua api binatang, dan dapat membakar apapun di dunia ini. Dengan nyala api ini, ramuan pil menjadi lebih mudah bagi saya. Tapi, sayang sekali, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Mengolah keterampilan transformasi naga telah memberi saya api naga sejati dan telapak naga sejati, keterampilan ini tidak sederhana. Jika tebakan saya benar, keterampilan ini mungkin berisi warisan yang kuat dari naga asli, dan jika saya mengikuti transformasinya, saya mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat di masa mendatang. Jiang Chen kagum karenanya, dia memiliki pengalaman kultifasi seorang suci, oleh karena itu penilaiannya jauh lebih baik daripada penilaian orang lain. Awalnya, dia mengira bahwa keterampilan transformasi naga hanyalah keterampilan kuat yang sederhana, tetapi sekarang, dia telah berubah pikiran. Itu sebenarnya mungkin warisan dari naga sejati. Mereka yang mengembangkan keterampilan, begitu mereka mendapatkan penerimaannya, saat itulah bagian yang benar-benar menakutkan dari keterampilan transformasi naga dimulai. Jiang Chen memperkirakan bahwa semakin dia berkultifasi dengannya, keterampilan transformasi naga akan terus berubah dan berubah, dan garis keturunannya sendiri akan mengalami perubahan total juga. Dengan pikirannya, cakar naga merah darah besar muncul di langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya juga berubah. Itu ditutupi dengan sisik naga merah darah, dan itu bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Ketika dia melepaskan True Dragon Palem, semua 300 tanda naga di tubuhnya bergetar dan menyebabkan Jiang Chen melepaskan sejumlah besar energi, menyebabkan dia terlihat seperti binatang purba dengan kekuatan yang menakutkan. Telapak naga sejati adalah keterampilan tempur otentik para naga, itu diwarisi dari zaman kuno, dan itu adalah keterampilan rahasia nyata yang hanya bisa dipelajari oleh naga. Sekarang setelah saya mempelajari keterampilan ini, kekuatan tempur saya meningkat secara signifikan. Dengan dukungan 300 tanda naga, saya dapat membunuh setiap prajurit inti ilahi awal dengan telapak naga sejati. Mata Jiang Chen berbinar, dengan 300 tanda naga, hanya dengan ototnya saja dia bisa melepaskan kekuatan 3 juta jin. Kekuatan besar seperti itu bisa dengan mudah merobek gunung. Huff! Aku ingin tahu apakah Nan Bei Chow itu telah menerobos ke alam inti ilahi. Jika dia tidak melakukannya, saya bisa membunuhnya sekarang. Jiang Chen mendengus dingin. Nan Bei Chow tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi Jiang Chen tidak percaya bahwa Nan Bei Chow akan selalu lebih kuat darinya. Dia adalah orang suci sebelum reinkarnasi, dan sekarang dia mengembangkan keterampilan abadi kuno, keterampilan transformasi naga. Jika Nan Bei Chow masih berada di puncak alam inti surgawi, Jiang Chen memiliki keyakinan bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, masih ada satu tahun sebelum pertarungannya dengan Nan Bei Chow, tidak perlu terburu-buru. Jiang Chen masih dalam periode pertumbuhan yang cepat, dan yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Selain itu, dengan bakat dan potensi Nan Bei Chow, dia mungkin telah menerobos ke alam inti ilahi sekarang. Selain itu, fokus Jiang Chen bukanlah Nan Bei Chow sekarang. Target berikutnya adalah gunung berkabut di Provinsi Kian, dia perlu mencari Fireton Savage yang berada di puncak alam Mid Divine Core, dan itulah yang benar-benar membuatnya pusing saat ini. Dengan ranah Mid Heavenly Core-nya sekarang, tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Fireton Savage. Tiga hari kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka adalah Guo San dan Big Yellow. Pada saat yang sama, Jiang Chen terbangun dari kultifasinya yang terpencil. Dalam waktu sekitar tiga hari, dia berhasil mencapai kendali penuh atas api naga sejati dan telapak naga sejati, dan telah berhasil menstabilkan kekuatan tempurnya. Ketika Jiang Chen melihat Big Yellow dan Guo San, dia menemukan bahwa Guo San telah menerobos ke ranah Mid Divine Core. Adapun Big Yellow, dia telah menerobos ke alam inti surgawi akhir, satu tingkat lebih tinggi dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak terkejut dengan situasi ini. Dengan bantuan dari enam energi surya yang mendalam dan urat energi, jika Guo San masih tidak bisa menerobos, maka bunuh diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Adapun Big Yellow, tidak peduli bagaimana dia menerobos, Jiang Chen tidak akan merasa terkejut sama sekali. Dia lebih bahagia daripada siapapun yang telah diterobos oleh Big Yellow ke alam inti surgawi akhir. Semakin kuat Big Yellow, semakin besar bantuan yang bisa dia berikan kepada Jiang Chen. «Sialan kau, sobat, mereka memberitahuku bahwa saat aku, ayahmu dalam keadaan koma, kau melakukan sesuatu yang sangat mengagumkan di Black Sac. Benar-benar membuatku kesal, aku tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara seperti itu. Aku, ayahmu telah kehilangan kesempatan lagi untuk memamerkan kehebatanku, jika tidak, aku pasti akan menjadi pusat perhatian.» Hanya memikirkannya huh sayang sekali, sayang huh! Big Yellow terus mengeluh saat melihat Jiang Chen. Sekte suaka hijau. Big Yellow menunjukkan ekspresi sedih. Guo-san jelas telah memberitahunya apa yang terjadi selama tiga hari dia dalam keadaan koma. Setelah Big Yellow menerobos ke alam Latte Heavenly Core, dia berencana untuk pamer di depan Jiang Chen dan sedikit menekannya. Tetapi ketika dia mendengar Guo-san memberitahunya bahwa Jiang Chen telah membunuh seorang prajurit inti ilahi awal, dia langsung merasa agak tertekan. Tapi, dengan tingkat kultifasi Big Yellow sekarang, dia juga bisa mengalahkan prajurit inti ilahi awal. Dia melakukannya setelah semua memiliki garis keturunan lengkap dari binatang ilahi. Bertempur dan mengalahkan seseorang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi darinya bukanlah masalah sama sekali. — Big Yellow, jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan bagimu untuk pamer di masa depan. Jiang Chen tertawa dengan senyum di wajahnya. Karena Big Yellow tidak berada di dekatnya selama beberapa hari terakhir, dia merasa seperti kehilangan banyak tawa. Sekarang Big Yellow telah menerobos ke alam Latte Heavenly Core, dia akan memberikan bantuan besar untuk perjalanannya ke Misty Mountain. Ku dengar Yu kecil terluka parah, sialan. Untungnya, Fan Kun sudah mati. Jika tidak, aku pasti akan mencabik-cabiknya dan membalas dendam untuk Little Yu. Betapa beraninya dia menindas Yu kecilku, ini konyol. Big Yellow dengan marah berkata. Dia sangat khawatir setelah mengetahui tentang kondisi Yang Chen Yu. Dia dan Yang Chen Yu telah menjalin hubungan yang dalam selama perjalanan mereka, dan sekarang, Yang Chen Yu terluka parah dan dalam kondisi kritis. Jelas sekali mengapa Big Yellow menjadi sangat marah. Fan Kun sudah mati, tapi Fan Zhong Tang masih hidup. Aku akan membunuh orang itu cepat atau lambat. Saat menyebut Fan Zhong Tang, ekspresi kejam dan ganas muncul di mata Jiang Chen. Setelah itu, dia menoleh ke Guo San dan berkata, kakak Guo, karena kamu telah menerobos kerana Mid Divine Core, dengan keterampilan bertempur yang kuat enam energi surya yang mendalam, aku yakin kamu seharusnya bisa bertarung secara adil dengan Fan Zhong Tang. Big Yellow dan saya akan pergi ke gunung berkabut sekarang, saya akan menyerahkan semuanya di sini untuk Anda. Jangan khawatir saudaraku, bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku, aku akan melindungi Yu kecil dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi dua kali. Guo San berkata dengan serius. Baginya, apa yang terjadi pada Yang Chen Yu dan Han Yan adalah aib yang terbesar sepanjang hidupnya, simpul di hatinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menebus kesalahannya sehingga bisa menghilangkan rasa bersalah di benaknya. Lebih jauh, Guo San menganggap Jiang Chen sebagai dermawannya, atau bahkan mungkin gurunya. Dia telah belajar banyak tentang alkimia dari Jiang Chen, dan dia bahkan memberinya keterampilan penurunan jiwa yang hebat dan enam energi surya yang mendalam. Kedua keterampilan ini tak ternilai dan langka, keterampilan tingkat lanjut. Sobat, membunuh Fireton Safage dan mendapatkan jiwa iblisnya bukanlah tugas yang mudah. Aku dengar kamu ingin meninggalkan Blood Banner untuk Han Yan, tapi menurutku, kamu harus membawa Blood Banner bersamamu. Perjalanan ke provinsi Qian penuh dengan ketidakpastian, dan spanduk tersebut adalah senjata yang ampuh. Kami mungkin perlu menggunakannya di saat kritis. Setidaknya, itu bisa menjadi trik tersembunyi bagi kami. Big Yellow mengingatkan Jiang Chen. Dia belajar dari Guo San apa langkah Jiang Chen selanjutnya. Kami tidak membutuhkannya. Saya sekarang memiliki api naga sejati dan telapak naga sejati, dan dengan keterampilan ini, saya dapat membunuh prajurit inti ilahi awal tanpa bantuan spanduk darah. Selain itu, Brother Yan sangat membutuhkan bantuan dari lingkungan di dalam panji darah. Jika saya menyerang musuh saat dia masih disegel di dalam spanduk, itu akan memberikan efek yang sangat buruk padanya. Aku akan meninggalkannya di sini. Jiang Chen melambaikan tangannya. Dia tidak akan membawa Blood Banner bersamanya. Han Yan disegel di dalam spanduk, dan jika dia menggunakannya untuk menyerang musuh, itu benar-benar akan membuat Han Yan menderita. Selain itu, targetnya kali ini adalah Fireton Safage yang kuat. Jika spanduk darah rusak selama pertarungan, itu bisa membahayakan nyawa Han Yan. Selain itu, meninggalkan Yan Chen Yu dan Han Yan di Black Sea jauh lebih aman daripada membuat mereka dekat dengannya. Perjalanan ke Provinsi Kian dipenuhi dengan ketidakpastian, jadi membawa mereka bersamanya akan menjadi ide yang buruk. Faktanya, setelah Jiang Chen mempelajari api naga sejati dan telapak naga sejati, kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial, dan ini membuatnya memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Sesuai keinginan kamu, Big Yellow mengibas-ngibaskan ekornya. Ayo jangan tunda lagi, kita akan pergi ke Provinsi Kian sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mulai terbang menuju Provinsi Kian. Tugas di Provinsi Kian bukanlah tugas yang mudah, lawannya terlalu kuat. Untuk mendapatkan jiwa iblis Fireton Safage, dia harus menggunakan pikirannya. Anjing kuning besar melolong panjang, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan mengejar di belakang Jiang Chen, anjing ini bukanlah seseorang yang bisa tenang dengan damai. Jika tidak ada yang menarik baginya, dia mungkin menjadi gila. Perjalanan bertarung dengan Fireton Safage di Misty Mountain benar-benar membuatnya bersemangat. Sobat, di mana pedangku yang patah? Tidak lama setelah mereka meninggalkan sekte hitam, Big Yellow buru-buru meminta Jiang Chen untuk pedangnya yang patah. Ini membuktikan betapa pentingnya pedang yang patah itu baginya. Big Yellow, katakan padaku, harta macam apa pedang yang patah itu? Mata Jiang Chen berbinar, dia sangat tertarik pada pedang yang patah. Sesuatu yang bahkan dia tidak tahu apa itu, tentu saja itu akan menarik minatnya. Aku juga tidak tahu, tapi kemampuan bawaanku bisa merasakan karakter bawaan dari harta apapun. Pedang yang patah bukanlah sesuatu yang dimiliki alam ini. Meski rusak, tenaganya tetap mantap. Saya memiliki garis keturunan dari binatang ilahi, itulah mengapa saya hampir tidak bisa melepaskan kekuatannya. Big Yellow tidak menyembunyikan apapun dari Jiang Chen kali ini, dia memberitahu Jiang Chen semua yang dia ketahui tentang pedang yang patah. Dia juga tidak tahu banyak tentang asalnya. Perburuan harta karun adalah salah satu kemampuan bawaan Big Yellow. Selama ada harta yang langka dan tak ternilai harganya, dia akan bisa merasakannya. Dia juga bisa mengetahui kelangkaan harta karun itu dengan seberapa kuat inderanya terhadap harta itu. Kemampuan bawaan ini benar-benar luar biasa. Bukan sesuatu yang termasuk dalam alam ini, mungkin sesuatu yang jatuh dari alam abadi. Jiang Chen bergumam. Dia tidak ragu dengan kata-kata Big Yellow. Jika asal pedang yang patah itu dari Saint-Origin, Jiang Chen pasti bisa mengetahuinya. Jika pedang yang patah itu benar-benar sesuatu dari Realm of Immortals, maka itu adalah harta karun yang sangat langka. Jiang Chen selalu ingin memasuki Realm of Immortals, Saint-Origin hanyalah alam inferior. Sejak zaman kuno, simpul koneksi antara Saint-Origin dan Realm of Immortals telah sepenuhnya disegel. Kepala ini menutup jalan untuk semua orang suci di Saint-Origin. Setiap orang suci yang telah mencapai puncak absolut memiliki keinginan bilangan prima untuk memasuki alam keabadian, dan Jiang Chen adalah orang dengan keinginan paling banyak. Itu sebabnya dia mengayunkan pedangnya ke arah ke langit dan membelah pintu menuju alam keabadian. Tapi sayang sekali, dia tidak bisa memasukinya setelah itu. Ini adalah penyesalan terbesar Jiang Chen tentang kehidupan masa lalunya. Kehidupan ini, dia bertekad untuk berjalan melalui gerbang menuju ke Realm of Immortals, dia bertekad untuk menyingkirkan penyesalannya. Sobat, kembalikan pedang patah itu kepada ayahmu, kamu tidak bisa menggunakannya sekarang. Big Yellow terus menyerbu Jiang Chen. Anggap saja kau pelit, Jiang Chen hanya melemparkan pedang yang patah ke arah Big Yellow. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menggunakannya, tetapi dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Itu hanya berarti dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup untuk menggunakannya. Hanya Big Yellow yang bisa menggunakan pedang patah ini dengan baik. Big Yellow membuka mulut besarnya dan langsung menelan pedang yang patah itu. Perut Big Yellow seperti tempat penyimpanan yang sangat besar, dan dia benar-benar berani melahap apapun. Sobat, ku dengar Fireton Savage memiliki level kultivasi yang kuat, makhluk Mid Divine Core, dan itulah mengapa ia dapat menempati seluruh gunung tanpa ada yang berani menantangnya. Apakah Anda punya ide bagus tentang cara menghadapinya? Big Yellow bertanya, kita hanya bisa menggunakan pikiran kita untuk menghadapi Fireton Savage ini, kita tidak bisa melakukannya dengan paksa. Dengan kekuatan tempur kita saat ini, bahkan jika kita bertarung bersama, kita akan dengan mudah dikalahkan olehnya dan membuat diri kita sendiri terbunuh. Saya tidak punya ide bagus sekarang, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mari kita ke Provinsi Kian dulu. Jiang Chen mengangkat bahu, dia benar-benar buta tentang Provinsi Kian dan gunung berkabut sekarang, dan dia tidak tahu tentang detail tentang Fireton Savage. Tidak mungkin dia bisa memikirkan solusi yang baik sekarang. Provinsi Kian dan Provinsi Ki terhubung satu sama lain, dan keduanya juga menempati peringkat rendah di antara semua Provinsi di Benua Paskah. Juga, Sekte dan Klan Kuat mereka hampir sama kekuatannya. Meskipun mereka terhubung satu sama lain, antara Provinsi Kian dan Provinsi Ki ada gurun yang sangat besar, yang memisahkan mereka. Butuh Jiang Chen dan Big Yellow sepanjang hari terbang sebelum mereka berhasil melintasi gurun sampai di Provinsi Kian. Jangan buang waktu, ayo kita ke Gunung Berkabut secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen terbang langsung menuju ke arah Gunung Berkabut. Gunung Berkabut memiliki keliling lebih dari 10 ribu mil. Itu adalah pegunungan besar dengan bentuk seperti naga, dan tertutup kabut pudar sepanjang hari itulah mengapa mendapat nama Misty Mountain. Binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalam, dan itu adalah tanah yang kaya. Ketika Jiang Chen dan Big Yellow tiba di perimeter luar Gunung Berkabut, waktu sudah sore. Dengan penglihatan mereka, meskipun mereka tinggi di langit, dan jauh dari gunung, mereka masih bisa melihat kerumunan besar orang berjalan mondar mandir di bawah mereka. Ada banyak orang di sini. Mari kita pergi dan memeriksanya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen dan Big Yellow turun ke perimeter luar Gunung Berkabut. Jiang Chen dapat melihat banyak orang berjalan menjauh dari Gunung Berkabut, banyak dari mereka mengutuk dan memarahi dengan ekspresi tidak puas. Sialan, ini benar-benar membuatku kesal. Sekte Suwaka Hijau menganggap mereka begitu kuat sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka hanya tidak ingin pengaruh kecil kami bertahan. Huff! Gunung Berkabut adalah gunung umum di Provinsi Kian, sejak kapan itu menjadi wilayah mereka? Bagaimana cara memblokir kami untuk mengakses selama beberapa hari? Ini keterlaluan. Itu benar, murid dari Green Santuari Sekte harus berlatih di Misty Mountain sekali setiap bulan, dan setiap kali mereka akan menolak akses publik, menghalangi semua untuk memasukinya. Banyak karavan diusir darinya. Semua orang ini memiliki ekspresi marah dan tidak puas, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan suara Tuan. Jelas, mereka takut pada Sekte Suwaka Hijau. Jiang Chen mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dia tidak bisa benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Dia kemudian memanggil seorang pria yang lewat. Saudaraku, aku punya beberapa pertanyaan. Jiang Chen tiba di depan pria itu. Pria itu jelas sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi ketika dia melihat seorang pria muda menghalangi jalannya, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, pergi, aku marah sekarang. Saudaraku, saya baru saja datang ke Provinsi Kian, saya perlu tahu sesuatu tentang tempat ini. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen mengeluarkan 20 pil pemulihan fana dan meletakkannya di telapak tangan pria itu. Ketika pria itu melihat pil itu, matanya berbinar. Adik kecil, jadi ini pertama kalinya kamu mengunjungi Provinsi Kian. Jangan khawatir, tanyakan saja apa saja yang ingin Anda ketahui, tidak ada yang tidak saya ketahui. Sikap pria itu segera berubah, dan senyum muncul di wajah Jiang Chen. Wang benar-benar membuat dunia berputar. Dia baru saja datang ke Gunung Berkabut, dan dia benar-benar membutuhkan lebih banyak informasi mengenai tempat ini dan Fireton Safage, serta Sekte Suaka Hijau yang telah menyegel Gunung Berkabut. 170. Jalan yang diblokir Ada begitu banyak pertanyaan di benak Jiang Chen. Menurut apa yang ada dalam pikirannya, dengan iblis yang kuat seperti Fireton Safage yang tinggal di Gunung Berkabut, tempat itu seharusnya menjadi tempat terlarang, dan semua orang harus menghindarinya tanpa mendekati semuanya. Tapi apa yang dia lihat sekarang benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak hanya ada kerumunan besar yang berdiri di luar Gunung Berkabut, dia juga mendengar berita tentang Sekte Suaka Hijau yang mencegah publik untuk mengaksesnya. Jika ada Raja Iblis Fireton Safage yang tinggal di Gunung Berkabut, mengapa para murid dari Sekte Suaka Hijau memiliki keberanian untuk berlatih di Gunung? Bukankah tindakan bodoh itu sama dengan mencari kematian? Jiang Chen benar-benar bingung. Selain itu, Provinsi Kian hampir identik dengan Provinsi Ki. Bahkan jika Sekte Suaka Hijau adalah sekte terbesar di Provinsi Kian, kekuatannya paling mirip dengan Sekte Hitam. Seorang Fireton Safage di puncak ranah Mid Divine Core, bahkan Sekte Hitam tidak akan berani menantangnya, karena konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Saudaraku, aku ingin tahu, apakah ada Fireton Safage yang kuat yang tinggal di dalam Misty Mountain? Jiang Chen bertanya, sepertinya ini pertama kalinya kamu datang ke sini. Ada Fireton Safage yang kuat yang berada di Gunung Berkabut, dan tingkat kultifasinya telah mencapai puncak ranah Mid Divine Core. Semua orang tahu tentang itu, apakah Anda benar-benar harus bertanya? Kata pria itu. Jika itu masalahnya, semua orang ini harus menghindari Gunung ini dengan segala cara, jadi mengapa saya masih bisa melihat begitu banyak orang di sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Jiang Chen bertanya lagi, ada sumber daya yang kaya di Gunung Berkabut, kami datang ke sini untuk berburu binatang iblis dan mencari harta karun alam. Namun, Green Sanctuary Sekte telah menyegel gunung itu sekali lagi, sialan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menjadikan Gunung Berkabut sebagai halaman belakang mereka mereka mengirim murid-murid mereka ke sini untuk berlatih setiap bulan, dan ketika mereka melakukannya, masyarakat dilarang mengaksesnya setiap saat, seperti hari ini. Saya telah membuang-buang waktu saya di sini, ini konyol. Pria itu tampak marah, dan Jiang Chen bahkan lebih bingung sekarang. Saudaraku, apakah Sekte Suaka Hijau ini benar-benar kuat? Jiang Chen bertanya lagi, tentu saja, Sekte Suaka Hijau adalah salah satu Sekte terbesar di Provinsi Kian, dan mereka memiliki prajurit inti akhir ilahi yang mendukung mereka. Jika bukan karena itu, bagaimana bisa bertindak begitu kejam di Provinsi Kian? Ketika menyebutkan kekuatan Sekte Suaka Hijau, ekspresi ketakutan muncul di wajah pria itu. Fireton Savage adalah monster yang sangat kuat, bahkan jika ketua Sekte dari Green Santuari Sekte ada di sini untuk melawannya sendiri, kurasa dia tidak akan bisa mengalahkannya. Fireton Savage ini telah menaklukkan gunung ini dan menjadikannya wilayahnya, bagaimana bisa membiarkan orang lain masuk tanpa izin di sini. Jangan bilang Fireton Savage ini memiliki karakter lembut dan sangat bersahabat dengan manusia. Jiang Chen masih bingung. Binatang buas dengan karakter yang lembut. Adik kecil, sepertinya kamu masih terlalu muda. Tidak ada binatang iblis yang lembut di dunia ini. Jangankan binatang super kuat seperti Fireton Savage, tidak hanya tidak lembut sama sekali, tapi, ia juga memiliki temperamen yang sangat ganas. Sekte suaka hijau bertarung tanpa henti beberapa tahun yang lalu, mereka tidak tahan untuk melepaskan tempat yang begitu bagus. The Fireton Savage telah secara brutal melukai banyak murid dan tetua Sekte dari Green Santuari Sekte. Pria itu sepertinya tahu banyak. Karena dia telah diberi 20 pil pemulihan fana oleh Jiang Chen, dia berkewajiban untuk menjawab semua pertanyaan Jiang Chen. Selain itu, tidak ada dari hal-hal ini yang dirahasiakan, siapapun di sini akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tiga tahun lalu, kepala Sekte dan tetua Sekte dari Green Santuari Sekte menyerang bersama dan melakukan pertempuran sengit dengan Sekte Surya Merah ini. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai pemahaman yang sama, dan mereka membagi gunung berkabut menjadi tiga sektor. Dua sektor pertama, dan murid dari Green Santuari Sekte, atau bahkan kita, bisa masuk dan berlatih. Fireton Savage dilarang menyerang kami di dua sektor pertama. Adapun sektor ketiga, jika ada yang berani melangkah ke sektor tiga, mereka akan berisiko dibunuh oleh Fireton Savage. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu Sekte Suaka Hijau yang masuk atau yang lain masuk, kami akan menjalankan bisnis kami di sektor satu dan dua. Tidak ada yang berani memasuki sektor tiga dan mempertaruhkan nyawa. Pria itu menjelaskan alasan dibaliknya. Akhirnya, Jiang Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Saya melihat, sepertinya hubungan antara Green Santuari Sekte dan Fireton Savage tidak terlalu bagus. Jiang Chen menganggup dalam diam. Dia sudah tahu, tidak mungkin bagi manusia dan binatang iblis untuk hidup berdampingan dalam damai. Terutama binatang super kuat seperti Fireton Savage. Itu terlahir dengan kebanggaan, jadi tidak mungkin itu akan damai terhadap manusia. Adik kecil, jangan bilang kamu memasuki gunung berkabut untuk berlatih. Anda tidak bisa masuk sekarang, Green Santuari Sekte telah memblokir semua akses selama tujuh hari. Anda harus menunggu sampai murid mereka menyelesaikan pelatihan mereka. The Green Santuari Sekte bukanlah sesuatu yang Anda mampu untuk menyinggung perasaan. Pria itu mengingatkan Jiang Chen untuk kebaikan sebelum dia berbalik dan pergi. Sekte Suaka Hijau. Jiang Chen bergumam. Dia memandang Big Yellow dan melihat senyum lebar di wajahnya. Sobat, sepertinya kita menemui beberapa penghalang jalan, apa yang akan kamu lakukan? Big Yellow bertanya sambil memamerkan giginya. Saya tidak punya waktu atau kesabaran untuk menunggu selama tujuh hari, jadi, kita harus segera memasuki Gunung Berkabut. Sekte Suaka Hijau itu sebaiknya tidak memprovokasi saya. Jika mereka melakukannya, bahkan jika mereka adalah sekte besar di Provinsi Kian, saya akan menjungkir balikkan mereka. Jiang Chen mencibir. Hanya dia yang tahu betapa bertekadnya dia untuk memasuki Gunung Berkabut. Mereka yang menghalangi jalannya akan menjadi musuhnya. Kaka, aku suka sifat impulsifmu, ayo pergi. Big Yellow tertawa bahagia. Dia adalah makhluk yang tidak pernah tenang, dan tidak pernah takut pada sesuatu yang besar. Melihat wajahnya, sepertinya dia senang bisa menyinggung sekte besar sesaat setelah tiba di Provinsi Kian. Jiang Chen dan Big Yellow Melanjutkan Perjalanan Menuju Gunung Berkabut. Perilaku mereka disambut oleh tatapan terperangah yang tak terhitung jumlahnya. Hei, adik kecil, Sekte Suaka Hijau mencegah kita memasuki Gunung Berkabut. Kamu tidak bisa masuk ke sana, hei, sialan, apakah orang ini tuli? Orang ini pasti idiot. Sekte Suaka Hijau mencegah semua orang luar memasuki Gunung Berkabut. Dan mereka juga hanya mengusir semua orang yang ada di dalam. Namun, dia masih masuk apakah dia benar-benar mencari kematian? Idiot! Jika dia menyinggung beberapa murid dari Green Sangtuari Sekte dan membuat dirinya terbunuh, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk mengeluh. Banyak orang menatap Jiang Chen dan Big Yellow yang berlari menuju Gunung Berkabut seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Meskipun Green Sangtuari Sekte mendominasi, mereka benar-benar memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Pantat Harimau bukanlah sesuatu yang bisa disentuh siapapun. Sepertinya orang ini akan langsung memasuki Gunung. Mari kita ikuti mereka dan lihat bagaimana dia bisa terbunuh. Selalu ada orang aneh kemanapun pergi. Segera, beberapa pria mengikuti di belakang Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka semua ingin melihat bagaimana dua orang yang muncul entah dari mana ini bisa terbunuh. Di luar Gunung Berkabut, ada enam pria yang mengenakan jubah hijau. Semuanya adalah prajurit inti surgawi. Dua dari mereka adalah sesepuh sekte lingkaran luar tua, sementara empat pemuda lainnya adalah murid lingkaran dalam. Beberapa pria berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Semuanya memasang ekspresi sombong yang sama. Hari ini adalah hari untuk pelatihan murid lingkaran luar. Pelatihan Green Santuari Sekte dibagi menjadi dua kategori, satu untuk murid lingkaran luar inti mortal, dan yang lainnya untuk murid lingkaran dalam inti surgawi. Murid lingkaran luar akan berlatih di sektor pertama, dan murid lingkaran dalam akan berlatih di sektor kedua. Sekarang, Sekte Suwaka Hijau telah memblokir akses ke Gunung Berkabut, dan para murid lingkaran luar yang seharusnya berlatih semuanya telah memasuki gunung. Segera, giliran murid lingkaran dalam. Berani-beraninya orang-orang itu mempertanyakan keputusan kita, mereka benar-benar tidak pantas mendapat perhatian. Seorang pria muda yang wajahnya dipenuhi dengan kesombongan berkata, Menurutku, kita tidak perlu membiarkan orang-orang itu memasuki gunung berkabut di masa depan, mari kita nyatakan gunung itu sebagai wilayah kita sendiri, maka hanya murid dari Sekte Suwaka Hijau yang akan diizinkan memasuki gunung. Membiarkan orang-orang masuk ke gunung hanyalah pemborosan sumber daya. Itu benar, seharusnya begitu. Kamilah yang membuat perjanjian dengan Fireton Savage, jadi tentu saja kita harus menjadi satu-satunya orang yang dapat menggunakan tempat ini. Mencegah akses publik bukanlah ide yang baik, itu akan menyebabkan nama buruk untuk Sekte Suwaka Hijau. Selain itu, kami hanya dapat mencegah publik mengakses kapanpun kami mau. Setelah kami melakukannya, orang-orang harus keluar dari sini. Beberapa pria sedang berdiskusi. Kata-kata mereka membuktikan bahwa mereka memandang rendah orang lain. Tepat pada saat ini, seorang pria muda berpakaian putih yang terlihat berusia akhir belasan, diikuti oleh seekor anjing kuning besar datang ke arah mereka. Berhenti di sana, salah satu murid lingkaran dalam dari Green Sangtuari Sekte berteriak ke arah Jiangchen. Namun, ketika mereka melihat melihat bahwa pria dan anjing itu tidak mengganggu mereka dan terus berjalan, ekspresi marah muncul di wajah mereka. «Nak, aku memintamu untuk berhenti di situ, apa kamu tulis?» Murid itu berteriak dengan suara yang lebih keras dari teriakan sebelumnya. Sisanya menunjukkan ekspresi marah. Menurut pendapat mereka, pria yang muncul entah dari mana ini hanya mencari kematian. Sekte Suwaka Hijau telah memblokir semua akses ke Gunung Berkabut, dan semua orang telah meninggalkan tempat itu. Tapi orang ini, dia tidak mematuhi perintah mereka, dan dia terus berjalan menuju Gunung Berkabut. Dia benar-benar datang ke sini untuk mencari kematiannya. Banyak orang memperhatikan dari belakang. Ketika mereka melihat pemuda berbaju putih itu tidak berhenti, melainkan terus berjalan, mereka semua kaget. Sialan, apakah ada yang salah dengan pikiran orang ini? Dia diperintahkan untuk berhenti, tapi dia masih terus berpikir apakah dia benar-benar di sini untuk mencari kematian. Ini benar-benar tindakan yang akan membuatnya mati dengan cepat. Sekarang bahkan seorang yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya, karena dia telah menantang Martabat Green Sangtuari Sekte. Orang-orang mendesah dalam benak mereka. Semua dari mereka menatap Jiangchen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mereka telah melihat banyak pria pemberani, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang memaksa dirinya untuk dibunuh. Kamu sedang mencari kematian. Murid Sekte Suaka Hijau melepaskan energi inti surgawi awal dan mengirim tekanan ke arah Jiangchen. Tapi, tekanan ini sama sekali tidak berpengaruh pada Jiangchen. Dalam sekejap mata, Jiangchen dan Big Yellow tiba di depan semua orang ini. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Apakah kau tidak mendengar aku menyuruhmu berhenti berjalan? Tatapan murid itu tajam. Aku harus masuk ke Misty Mountain untuk beberapa urusan penting. Saya berharap Sekte Suaka Hijau dapat mengizinkan saya masuk. Saya tidak datang untuk berperang. Jiangchen mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada sopan. Targetnya kali ini adalah Fireton Savage. Jika tidak perlu, dia lebih suka tidak bertengkar dengan Sekte Suaka Hijau. Jangan memprovokasi saya. Mendengar apa yang dikatakan Jiangchen, beberapa murid inti surgawi dari Sekte Suaka Hijau merasa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon lucu. Bahkan murid yang marah itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sial, orang ini benar-benar idiot. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkin dia tidak tahu seberapa kuat Sekte Suaka Hijau itu. Mereka telah memasang blok untuk mencegah publik mengakses Gunung Berkabut, tetapi dia masih berani mengajukan permintaan seperti itu. Dia hanya mencari kematian. Penonton juga tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu dari mana pemuda berbaju putih ini berasal, tapi dia benar-benar pria yang lucu. Atau mungkin, dia adalah orang yang tidak tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa ditantang. Tidak ada yang berani menantang keputusan Sekte Suaka Hijau untuk mencegah publik mengaksesnya. Bocah, apa yang barusan kamu katakan? Apakah Anda sakit dalam pikiran Anda? Sekte Suaka Hijau telah memblokir semua akses ke Gunung Berkabut, dan Anda masih ingin masuk. Bagaimana menurut Anda Green Sangtuari Sekte itu? Baru saja, Anda telah menyinggung kami dan menantang martabat Sekte Suaka Hijau. Aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari kematian, berlutut dan bersujud kepada kita semua, maka kakek aku akan membiarkanmu pergi dengan damai. Kata murid itu. Mendengar ini, kemarahan akhirnya muncul di wajah Jiang Chen. Dia sebenarnya sudah mengharapkan ini. Semua murid dari Sekte besar ini merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, jadi mereka bertindak dengan arogan. Jiang Chen datang ke sini sebagai kultifator nakal, itulah mengapa mereka memperlakukannya seperti ini. Huff! Gunung Berkabut bukan milik Sekte Suaka Hijau. Saya harus masuk hari ini tidak peduli apa, dan jika Anda tidak ingin hal-hal menjadi berantakan, biarkan saya masuk sekarang. Jiang Chen mendengus dingin, dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jika seseorang ingin memberinya masalah, Jiang Chen tidak akan pernah mundur seperti pengecut. Dia harus memasuki Gunung Berkabut tidak peduli apa, dan jika murid-murid dari Green Sangtuari Sekte ini bersikeras untuk tidak membiarkannya, maka dia akan menggunakan kekerasan. Berat, kamu berbicara banyak tentang sampah, beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu. Tidak ada yang pernah berbicara kepada kami seperti itu. Kakek akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut dan bersujud. Murid itu mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen. Tidak ada yang berani menunjukku seperti itu, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa konsekuensi dari hal itu. Ekspresi sengit muncul di wajah Jiang Chen. Tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, sinar emas tiba-tiba muncul di antara Jiang Chen dan murid itu. Setelah itu, suara retakan terdengar, dan jeritan menyakitkan menyusul. Uh, baunya, sungguh menjijikan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, semua orang melihat Big Yellow memuntahkan pergelangan tangan manusia yang berdarah. Itu masih berjuang di tanah. Ah, tanganku! Murid Green Sangtuari Sekte mengerang kesakitan. Pergelangan tangannya telah digigit oleh Big Yellow, dan darah mengalir dari lengannya. Tepat pada saat ini, semua orang dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Kecepatan Big Yellow sangat cepat. Dia seperti sambaran petir saat dia menggigit pergelangan tangan prajurit inti surgawi awal. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sungguh jeritan yang terdengar mengerikan, mengapa kamu tidak mati saja? Big Yellow sekali lagi melompat ke depan dan mendorong murid yang berteriak itu ke tanah. Dengan mulut besarnya, dia menggigit kepalanya dan merobeknya. Dalam sekejap, jeritan itu berhenti, dan yang tersisa adalah tubuh tanpa kepala yang berjuang dari murid itu, serta sejumlah besar darah yang keluar dari lehernya. Ketika muridnya meminta Jiang Chen untuk berlutut, Big Yellow telah memutuskan untuk menyerang. Dengan basis budidaya inti surgawi akhir, membunuh seorang prajurit inti surgawi awal tidak berbeda dengan membunuh semut. Big Yellow tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang, karena dia tahu temperamen Jiang Chen. Tidak ada gunanya membuang waktu dengan orang-orang ini, mereka sangat sombong dan hanya ingin mengacaukan Jiang Chen. Juga, Jiang Chen dan Big Yellow harus memasuki gunung tidak peduli apa. Karena itu, perkelahian tidak bisa dihindari. Saat Big Yellow menyerang, seseorang harus mati. Apa, lima orang lainnya berteriak pada saat bersamaan. Mereka sedang ingin menonton pertunjukan, dan siap untuk melihat bagaimana Jiang Chen akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan begitu galak dan langsung membunuh pria mereka. Sog dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka yang membelalak. Apa yang baru saja terjadi tidak terbayangkan. Orang ini benar-benar punya nyali untuk membunuh seorang murid dari Sekte Suwaka Hijau di luar gunung berkabut, dia pasti sudah gila. Astaga, apa yang baru saja saya lihat. Seorang murid dari Green Sangtuari Sekte baru saja terbunuh. Anjing itu adalah Raja Iblis yang bisa membunuh prajurit inti surga dengan satu serangan, ini sangat menakutkan. Tidak heran pemuda itu berperilaku begitu sombong, itu semua karena dia memiliki Raja Iblis yang mengikutinya. Tapi, dengan membunuh seorang murid dari Sekte Suwaka Hijau, benda ini akan menjadi besar. Tidak ada pembudidaya nakal yang pernah secara terbuka membunuh seorang murid dari Sekte Suwaka Hijau di Provinsi Kian sebelumnya, bahkan lebih buruk lagi adalah bahwa tempat ini adalah gunung berkabut. Hilang? Pemuda itu pasti akan mati. Saat ini, para pemuda ini terlalu impulsif. Dia pikir dia bisa bertindak kejam dengan Raja Iblis yang mengikutinya tapi melawan Sekte Suwaka Hijau sama dengan mencari kematian. Murid mereka bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh siapapun. Penonton pun kaget. Banyak dari mereka memandang Big Yellow dengan ketakutan di mata mereka. Anjing ini terlalu galak dan brutal, dan adegan di mana dia membunuh sebelumnya dengan mencabut kepalanya cukup buruk. Bocah, apa kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Anda baru saja membunuh seorang murid dari Sekte Suwaka Hijau. Sekarang, kemanapun kau lari, kami akan menemukanmu, dan kami akan membunuhmu. Akhirnya, orang-orang dari Green Sangtuari Sekte ini terbangun dari keterkejutan mereka. Salah satu sesepuh Sekte memarahi Jiang Chen. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk melatih murid lingkaran luar, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Beberapa dari kalian lebih baik tidak menghalangi jalanku, jangan memprovokasi aku lagi. Jiang Chen mengabaikan kemarahan orang tua itu dan berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Menurutnya, dia memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak menghargai kesempatan itu, Jiang Chen tidak akan keberatan memberi mereka apa yang mereka cari. Sungguh orang yang sombong, beraninya kemenantang Sekte Suwaka Hijau. Anda tidak akan pernah menemukan jalan yang lebih baik yang mengarah pada kematian. Bunuh dia! Kali ini, pemuda lain dari Green Sangtuari Sekte yang berbicara. Pria ini adalah prajurit Meet Heavenly Core, dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di dalam lingkaran di dalam. Pemuda itu melepaskan energinya dan membentuknya menjadi jaring energi Yuan Raksasa, lalu dia mengirimkannya ke Jiang Chen. Pada saat yang sama, empat pria lainnya mengeluarkan senjata tempur mereka. Mereka bersiap untuk mengepung Jiang Chen dan Big Yellow, lalu menyerang pada saat bersamaan. Kamu yang meminta, Big Yellow, bunuh mereka semua! Jiang Chen berteriak dengan keras. Niat membunuh bisa dilihat di wajahnya. Dia jarang memberi kesempatan kedua kepada siapapun. Baginya, membunuh satu orang tidak berbeda dengan membunuh enam orang. Baik, Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, semua bulu di tubuhnya berdiri dan mengarah ke depan. Dengan goyangan tubuh berototnya, lima bulu keluar dari tubuhnya dan menusuk ke arah lima pria itu seperti lima pedang setajam silet. Bang, bulu itu menghancurkan semua serangan kelima pria itu. Serangan mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi percikan api yang menyapu tempat kejadian. Detik berikutnya, lubang berdarah muncul di antara mata mereka, dan bulu emas melayang di luar lubang. Celop! Dalam sekejap, kelima pria itu jatuh dan mati dengan darah mengalir dari dahi mereka. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Terpesona. Mereka semua menahan nafas dan menatap pemandangan menakutkan di depan mereka. Ini sangat menakutkan, membunuh seseorang hanya dengan bulunya. Lima serangan gabungan Heavenly Core Warriors bahkan tidak bisa menahan bulu yang berteriak dari tubuh anjing. Sesepuh Sekte yang arogan dan murid dari Green Sangtuari Sekte telah menjadi mayat dalam sekejap. Jiang Chen bahkan tidak melihat tubuh mereka. Dengan ekspresi tenang, dia berbalik ke arah penonton dan berkata, sampaikan pesan ini ke Green Sangtuari Sekte jangan tantang aku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen membawa Big Yellow bersamanya dan memasuki gunung berkabut. Dia memberikan nasihat kepada Sekte Suaka Hijau, dan jika mereka mengabaikan peringatannya dan terus menyerangnya, Sekte Suaka Hijau tidak hanya akan menderita kehilangan dua sesepuh Sekte dan empat murid lingkaran dalam. Setelah Jiang Chen menghilang dari pandangan mereka, orang-orang ini akhirnya terbangun, dan itu menjadi tempat kekacauan. Astaga, siapa pria itu? Dia pria yang sangat berani. Setelah membunuh enam pria dari Green Sangtuari Sekte, dia masih memiliki keberanian untuk memperingatkan mereka. Ini sangat sombong. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saya yakin segera, Gunung Berkabut tidak akan damai lagi. Sekte Suaka Hijau adalah sekte besar, enam prajurit inti surgawi terbunuh selama pelatihan mereka, dan aturan mereka dilanggar oleh seseorang. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah, mereka pasti akan mengirim seseorang yang kuat ke Gunung Berkabut untuk memburu orang ini. Menurutku pemuda itu tidak terlalu kuat, tapi dia punya anjing kuat yang mengikutinya. Tetap saja, anjing itu hanya di alam inti surgawi, dan dengan menyinggung Sekte Suaka Hijau, mereka dikutuk. Semua orang mendiskusikan apa yang terjadi. Ini pasti sesuatu yang besar. Tidak lama setelah Jiang Chen memasuki Gunung Berkabut, dua pria lain turun dari langit. Keduanya adalah pria muda, tetapi mereka memiliki basis kultivasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan enam pria sebelumnya. Mereka berdua adalah prajurit inti surgawi akhir. Jelas, kedua pria ini ada di sini untuk memeriksa situasinya, karena tidak lama setelah ini, murid lingkaran dalam dari Sekte Suaka Hijau akan datang ke sini untuk menghadiri pelatihan mereka, dan keduanya adalah orang yang bertanggung jawab atas murid lingkaran dalam pelatihan. Ketika mereka melihat mayat, ekspresi mereka segera berubah, dan mereka menjadi sangat marah. Mereka melihat sekeliling dan melihat orang-orang sibuk yang tidak meninggalkan tempat itu. Salah satu dari mereka kemudian berteriak dengan keras, siapa yang melakukan ini? Semua orang ketakutan, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Swoosh! Murid lingkaran dalam itu berlari ke depan dan tiba di depan seorang pria. Dia meraih kerah pria itu dan bertanya dengan keras, katakan padaku, apa yang terjadi sekarang? Siapa yang membunuh mereka semua? Itu adalah itu adalah anak muda, dan seekor anjing kuning besar. Pria itu ketakutan, dan dahinya berkeringat dingin. Dia tidak berani menyembunyikan apapun, karena dia takut dia akan dibunuh oleh muridnya. Dari mana pemuda dan anjing itu berasal? Murid itu bertanya lagi, tidak, saya tidak tahu. Di bawah tekanan seorang prajurit inti surgawi akhir, pria itu gemetar dan bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Kamu tidak tahu? Pergi ke neraka. Murid dari Green Santuari Sekte dengan paksa menamparkan wajah pria itu. Di bawah kekuatan yang luar biasa, kepala pria itu berputar belasan kali, lalu dia mati di tempat. Pria yang tidak bersalah itu meninggal. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, dia benar-benar tidak tahu dari mana pemuda berkulit putih itu berasal. Tapi sayang sekali, dia tidak bisa menjelaskannya dengan benar, dan entah bagaimana memprovokasi murid dari Sekte Suwaka Hijau yang sangat marah. Jika pria itu bisa menjalani kehidupan lain, apapun yang terjadi, dia tidak akan menjadi orang yang sibuk lagi. Bunuh semua yang menghalangi. Menyaksikan ini, ekspresi setiap orang yang hadir berubah secara dramatis. Mereka semua mengambil beberapa langkah mundur saat mereka melihat murid lingkaran dalam yang mengesankan itu dengan ketakutan. Ini terlalu menakutkan, terlalu sombong. Dia telah membunuh pria itu begitu saja. Itu adalah kenyataan kejam dari dunia kultivasi. Terkadang, hidup seorang pria tidak berharga. Itu hanya tidak memiliki hukum atau perintah. Yang penting adalah kekuatan dan kemampuan. Hukum dan ketertiban Green Sangtuari Sekte adalah kekuatan mereka yang kuat. Sekte Suwaka Hijau melihat jauh di atas semua orang di provinsi Kian, dan murid mereka dapat membunuh pembudidaya nakal tanpa alasan. Itu seperti membunuh semut. Kamu beritahu aku. Murid itu menghampiri seorang pria tua yang berusia lima puluhan. Orang tua itu adalah seorang prajurit inti surgawi awal, dan pemimpin klan kecil. Meski ada ketakutan di wajahnya, sikapnya jauh lebih dewasa daripada pemuda yang baru saja meninggal. Dia tampak jauh lebih tenang. Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah murid itu dan berkata, Aku belum pernah melihat pemuda dan anjing itu sebelumnya. Kurasa ini pertama kalinya mereka datang ke Gunung Berkabut. Baru saja, seseorang melihat pemuda itu bertanya tentang Sekte Suwaka Hijau dan Gunung Berkabut, dan dia bersikeras untuk memasuki gunung, tetapi dia dihentikan oleh sesepuh Sekte dan murid Anda, dan perkelahian segera meletus. Pemuda itu mengenakan pakaian putih, dan dia memiliki wajah yang tampan. Dia berada di akhir masa remajanya, dan tingkat kultivasinya tidak perlu disebutkan. Namun, anjing yang mengikuti pemuda itu benar-benar kuat, itu adalah Raja Iblis, dan semua pria dari Sekte Suwaka Hijau dibunuh oleh anjing itu. Juga, pemuda itu mengatakan sesuatu sebelum dia memasuki Gunung Berkabut, dia meminta kami untuk menyampaikan pesan jangan tantang aku. Hanya ini yang saya tahu, apa yang saya katakan barusan dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh siapapun di sini. Huff, aku ingin tahu dari mana asal maniak itu, beraninya dia membunuh begitu banyak pria dari Sekte Suwaka Hijau. Kemana pun dia pergi, saya akan menemukannya, dan saya akan membunuhnya. Murid Junior Su, tunggu saja di sini, biarkan aku membunuh orang itu di Gunung Berkabut dulu. Saat aku kembali, kita akan menemukan panci besar dan anjing itu dimasak. Pemuda lain mendengus dingin, dia berbalik dan berjalan ke Gunung Berkabut, segera setelah itu, dia menghilang dari pandangan orang. Murid Junior Su mengerutkan alisnya. Dia adalah pria dengan pikiran yang bijaksana. Dia melirik ke enam pria yang tergeletak di tanah, lalu dia berbalik ke arah pria tua itu sekali lagi, jelaskan padaku bagaimana anjing itu membunuh orang-orang kita. Anjing itu adalah makhluk yang menakutkan, ia membunuh semua orang dengan satu serangan, dan ia menggunakan bulunya. Orang tua itu tidak berani menyembunyikan apapun. Ketika dia mengingat adegan di mana Big Yellow membunuh orang-orang ini, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi ketakutan. Membunuh seseorang dengan bulunya, murid itu menatap titik di antara mata mereka, dan yang mengejutkan, dia menemukan mereka semua memiliki lubang di dahi mereka. Ada seutas rambut emas yang tergantung di luar lubang. Ekspresinya segera berubah. Membunuh begitu banyak prajurit inti surga hanya dengan satu serangan, dan salah satu dari mereka bahkan adalah prajurit inti surgawi tengah, dan itu hanya menggunakan beberapa halai bulu sepertinya Raja Iblis ini benar-benar kuat saya harus memberi tahu sekte sesepuh tentang ini. Setelah mengatakan itu, murid itu melompat ke langit dan terbang menuju sekte Suwaka Hijau. Meskipun dia adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, dia memiliki pikiran yang sadar. Sebelum mendapatkan semua detail tentang pria dan anjing itu, lebih baik tetap diam. Selain itu, ada banyak murid lingkaran luar yang sedang berlatih di gunung berkabut sekarang, dan jika dia tidak bisa membunuh pria dan anjing itu dengan satu serangan, itu mungkin membawa kerusakan yang menghancurkan bagi semua murid lingkaran luar. Setelah Jiang Chen dan Big Yellow memasuki gunung berkabut, mereka terus berjalan lurus menuju sektor dua. Di kedalaman sektor kedua, harus ada beberapa binatang iblis yang kuat. Jiang Chen dapat mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa dari mereka dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Adapun Fireton Savage, mereka perlu meluangkan waktu untuk menemukannya. Bang, suara keras terdengar tanpa henti dari segala arah. Itu adalah suara yang disebabkan oleh pertempuran, itu pasti murid lingkaran luar dari sekte Suwaka Hijau yang melawan beberapa binatang iblis. Jiang Chen tidak tertarik pada sektor satu. Tidak masalah jika itu binatang iblis dari murid-murid dari Green Sanctuary Sekte, dia sama sekali tidak tertarik. Selama Green Sanctuary Sekte tidak datang memprovokasi dia, dia tidak bisa pergi menimbulkan masalah dengan murid-murid mereka. Lagipula, targetnya kali ini adalah Fireton Savage, konflik dengan Green Sanctuary Sekte hanyalah kecelakaan. Jalan setapak di gunung berkabut kasar, ada hutan lebat di mana-mana. Namun, energi yuan alami kaya di sini. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan energi alam, dan itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tidak heran mengapa Sekte Suwaka Hijau ingin mencegah publik mengakses dan meminta murid mereka berlatih di sini setiap bulan. Ketika para murid melawan binatang iblis di sini, tidak hanya akan mendapatkan pengalaman bertarung, mereka juga bisa mendapatkan jiwa iblis yang berharga. Beberapa murid yang beruntung bahkan mungkin menemukan sumber daya alam yang langka. Gunung berkabut hanyalah tanah yang kaya bagi mereka. Tidak lama setelah mereka memasuki gunung, tiga orang tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi jalan mereka. Mereka adalah dua pria dan satu gadis yang mengenakan seragam dari Sekte Suwaka Hijau. Mereka terus melemparkan pandangan memeriksa ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka bukan dari Green Sanctuary Sekte, bagaimana mereka bisa berada di Misty Mountain? Gadis itu berbicara, dan dia tidak terdengar ramah sama sekali. Bocah, kamu siapa? Bagaimana kamu bisa ke sini? Pemuda lain berbicara. Dia adalah seorang prajurit inti mortal akhir, seorang pria terhormat di antara semua murid lingkaran luar. Mendesah! Jiang Chen menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak berniat membuat masalah. Tapi, sepertinya masalah terus menimpanya. Dia tahu betul tentang kebanggaan para murid dari Sekte Besar, mereka sangat sombong sehingga mereka tidak akan pernah memikirkan kultifator nakal. Saya membunuh orang-orang di luar gunung, oleh karena itu saya di sini. Kalian bertiga sebaiknya tidak menghalangi jalanku. Aku tidak ingin membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan lugas. Apa, mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen? Ketiganya berteriak tidak percaya. Pemuda yang merupakan prajurit Latte Mortal Core menatap Jiang Chen dan Big Yellow, lalu dia tertawa keras. Haha, sungguh menyombongkan diri. Orang-orang di luar itu semua adalah prajurit inti surgawi. Mereka adalah tetua Sekte dan murid lingkaran dalam dari Sekte Suaka Hijau. Mereka bukan seseorang yang dapat Anda bunuh. Selain itu, tidak ada seorang pun di Provinsi Kian yang berani membunuh pria manapun dari Sekte Suaka Hijau. Betapa bercanda, anak nakal, saya pikir Anda pasti telah menyelinap ke sini. Berani-beraninya Anda tidak mematuhi perintah dari Green Sanctuary Sek. Anda hanya mencari kematian di sini. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Murid senior, anjing itu cukup gemuk dan gemuk, ayo kita bunuh dan makanlah anjing. Murid lingkaran luar lainnya menatap Big Yellow dengan tampilan tirani. Seolah-olah dia bisa merasakan harum daging anjing yang akan dia makan nanti. Dia menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya sendiri. Mendesah. Jiang Chen menghela nafas sekali lagi dan meletakkan telapak tangannya di dahinya. Selalu ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa perilaku mereka mendorong mereka menuju kematian. Dengan mengucapkan kata-kata itu, akhir dari murid telah ditentukan. Big Yellow sebenarnya bahkan lebih ganas dari Jiang Chen. Memang, tepat setelah murid itu menyelesaikan kata-katanya, Big Yellow berubah menjadi cahaya kemasan dan melompat ke depan. Dia menggigit kepala murid itu dalam sekejap. Sialan, beraninya kau bicara tentang memasak kakek anjing. Biarkan aku membunuhmu. Big Yellow sangat marah. Garis keturunan kuda naga sangat mulia. Dibandingkan dengan murid-murid ini dari Green Sangtuarisek, Big Yellow adalah makhluk bangsawan sejati. Kebanggaan yang datang dari garis keturunan ilahi membuatnya memiliki martabat sendiri. Mereka yang berani menantangnya hanya mencari kematian. Apa? Dua lainnya berteriak kaget. Keduanya menatap mayat tanpa kepala yang masih berjuang di tanah, dan wajah mereka langsung berubah pucat. Kenapa kalian berdua bajingan masih menghalangi jalan kita? Apakah Anda benar-benar mencari kematian? Big Yellow memamerkan giginya dan mengancam keduanya. Dia tidak tertarik membunuh prajurit inti kemortal. Keduanya benar-benar ketakutan, mereka belum pernah melihat anjing yang begitu kejam sebelumnya. Kamu, berani-beraninya kamu membunuh seorang murid dari Green Sangtuarisek. Pria muda itu berkata dengan suara gemetar. F.U.C.K. Mengapa murid-murid dari Green Sangtuarisek T ini memiliki begitu banyak harga diri? Emosi panas Big Yellow meledak. Dia meludahkan balok emas dan membunuh pemuda itu dalam sekejap. Bagaimanapun, dia telah membunuh begitu banyak, membunuh satu sama lain benar-benar tidak ada artinya. Big Yellow telah memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Dalam sekejap, dua dari tiga murid terbunuh. Murid perempuan terakhir sangat takut sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar. Dia memandang Big Yellow seolah-olah dia sedang melihat setan ganas. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Aku akan mati? Aku tidak ingin mati. Gadis itu telah kehilangan semua harapan. Dia merasa bahwa anjing yang kejam ini tidak akan melepaskannya. Faktanya, Big Yellow sama sekali tidak tertarik untuk membunuhnya. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar di atas langit. Sungguh maniak yang berani, beraninya ke membunuh murid dari Sekte Suwaka Hijau. Anda sedang mencari kematian. Teriakan itu sangat keras. Dalam sekejap mata, sosok muncul di depan Jiang Chen dan Big Yellow. Ketika gadis itu melihat siapa yang datang untuk menyelamatkannya, ekspresinya yang putus asa segera berubah menjadi kegembiraan. Murid senior Wang Yu. Gadis itu sangat senang dia mulai menangis. Wang Yu ini adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, seorang murid lingkaran dalam yang memiliki posisi tinggi dalam sekte tersebut. Dengan kedatangannya, gadis itu merasa seolah-olah dia telah diselamatkan. Dua maniak di depannya pasti akan dikalahkan oleh murid seniornya Wang Yu. Wang Yu adalah murid lingkaran dalam dalam yang baru saja memasuki gunung berkabut. Saat melihat dua mayat tergeletak di tanah, amarah yang ekstrim langsung menutupi wajahnya. Kamu berani membunuh murid dari Green Sangtuari Sekte. Saya tidak peduli siapa anda atau dari mana anda berasal, mayat anda akan dikuburkan di sini hari ini. Wang Yu melepaskan energi yang naik ke langit, dan itu dikombinasikan dengan teriakan nyaringnya barusan telah menarik banyak murid lingkaran luar yang berada di tengah pelatihan mereka. Banyak murid lingkaran luar datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi sekarang. Murid senior Wang Yu, anjing itu membunuh mereka. Murid wanita yang berdiri di samping Wang Yu mengarahkan tangannya ke arah Big Yellow. Izinkan saya mengatakan ini untuk terakhir kalinya, yang terbaik adalah Sekte Suaka Hijau tidak memprovokasi saya. Anda akan dapat berlatih seperti yang anda inginkan, dan saya akan dapat melanjutkan bisnis saya sendiri. Kami tidak akan bertarung satu sama lain. Jiang Chen berbicara dan memberikan peringatan terakhirnya. Sombong sekali, aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Wang Yu berteriak dengan keras. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan lapisan cahaya kemasan yang berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari energi Yuan. Tangan itu terbang menuju Jiang Chen dan Big Yellow. Pria ini memiliki basis budidaya yang cukup baik, tetapi dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi akhir. Dibandingkan dengan Fang Kun, dia bahkan lebih lemah. Tindakan berani menyerang Jiang Chen dan Big Yellow, dia tampak seperti badut menari di mata mereka. Big Yellow, jangan menunjukkan belas kasihan. Mulai sekarang, kami akan membunuh semua yang menghalangi jalan kami. Cahaya kejam berkedip di mata Jiang Chen. Tadi adalah peringatan terakhirnya, dan pria ini masih tidak mau mundur. Jika itu masalahnya, jangan salahkan dia karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kesabaran Jiang Chen terbatas. Apalagi Sekte Suaka Hijau kecil ini, Jiang Chen tidak pernah takut akan musuh yang kuat sebelumnya. Kepala kuning besar. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, wajah Big Yellow langsung dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Dia melompat ke depan dengan tubuhnya yang kuat, dan dengan menggunakan kepala anjingnya yang seperti logam, dia menabrak tangan besar yang terbuat dari energi Yuan Wang Yu. Bang, energinya mendidih, tangan besar energi Yuan tidak bisa menahan kepala Big Yellow, itu hancur seperti gelembung besar. Apa, Wang Yu berseru. Saat Big Yellow menyerang, hanya dia yang bisa merasakan betapa kuatnya lawannya. Energi Big Yellow yang dilepaskan jauh lebih kuat daripada energi Wang Yu. Dia telah meremehkan musuh kali ini. Wang Yu tahu dia telah meremehkan lawannya, oleh karena itu, dia tidak berani mengabaikannya lagi. Dia segera mengeluarkan pedang panjang yang bersinar terang dan menebas lusinan balok dengan pedangnya yang membentuk jaring raksasa. Dengan pedang di tengah, dia dengan paksa menyerang Big Yellow. Kaka, kepala kakekmu sekeras logam, itu bukanlah sesuatu yang bisa menyakiti pedangmu yang patah. Kamu terlalu lemah. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Setiap tatapan ketakutan semua orang, dia menabrak pedang dengan kepalanya. Tindakannya bahkan membuat Jiang Chen merasa kaget. Pedang yang dibawa oleh Wang Yu bukanlah senjata biasa, itu adalah senjata tempur tingkat menengah yang tajam. Meskipun kepala Big Yellow benar-benar keras, Jiang Chen tidak berpikir itu cukup sulit untuk mengambil senjata tempur tingkat menengah. Haha, kamu baru saja mendekati kematian. Bahkan Wang Yu tertawa terbahak-bahak sekarang. Dalam pikirannya, tidak peduli seberapa kuat Big Yellow, tidak mungkin dia bisa menggunakan kepalanya untuk melawan senjata tempur tingkat menengah. Tapi sayang sekali, Big Yellow mengecewakannya. Tepat sebelum kepalanya hendak bertabrakan dengan pedang, simbol mistik tiba-tiba muncul di antara matanya. Dengan bantuan simbol ini, kepala Big Yellow segera diselimuti oleh cahaya kemasan. DENTANG! Apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Ketika senjata tempur tingkat menengah Wang Yu bertabrakan dengan kepala Big Yellow, pedang itu langsung patah. Apa, Wang Yu dan semua murid sekte suaka hijau lainnya yang datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan berteriak tak percaya pada saat yang sama. Namun, kecepatan Big Yellow terlalu hebat, dan dia tidak memberi Wang Yu waktu untuk bereaksi. Dengan kepalanya bersinar dalam cahaya kemasan, dia menabrak dada Wang Yu di detik berikutnya. Bang, Wang Yu menjadi seperti layang-layang yang talinya dipotong. Dia dikirim terbang ke arah yang lurus, dan dia mematahkan beberapa pohon besar sebelum akhirnya terlempar ke tanah. Setelah bertabrakan dengan kepala Big Yellow, hasil ini sudah diharapkan. Kepalanya bahkan bisa mematahkan senjata tempur tingkat menengah, apalagi manusia. Wang Yu batuk darah ketika dilempar ke tanah, bahkan ada pecahan organ dalamnya yang bercampur dengan darah. Dadanya benar-benar amruk, celepuk. Wang Yu jatuh ke tanah, dia sekarang sudah mati. Dibunuh oleh kepala anjing terlalu menyebalkan, dia tidak bisa mati dengan damai sama sekali. Wah, semua orang terkejut, mata semua murid membelalak, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Wang Yu adalah murid lingkaran dalam inti surgawi akhir, dan dengan basis budidaya inti surgawi akhir, dia memiliki posisi yang cukup menonjol di lingkaran dalam, dan dia hampir tidak menemukan kecocokan. Tapi tetap saja, dia hari ini dibunuh oleh kepala anjing. Ini terlalu brutal, ah! Murid perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis ketakutan. Dia pikir Wang Yu bisa mengalahkan musuh, dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Ayo pergi! Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, dia membawa Big Yellow bersamanya dan berjalan lebih dalam ke Misty Mountain, segera setelah itu, dia menghilang dari pandangan orang-orang. Mereka tidak membunuhku, aku masih hidup. Murid perempuan itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia kehilangan muka sekarang karena takut. Musuh telah membunuh tiga orang dalam waktu sesingkat itu, dan dia pikir dia akan dibunuh juga, tapi dia tidak pernah menyangka nyawanya akan benar-benar diselamatkan. Dia merasa beruntung bisa selamat dari ini. Semua murid lingkaran luar saling memandang dengan ekspresi mengerikan. Siapa pemuda itu? Bagaimana dia memiliki keberanian untuk membunuh murid Green Sanctuary Sek di Misty Mountain? Anjing itu terlalu menakutkan, bahkan murid senior Wang Yu tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Bagaimana kita bisa melanjutkan pelatihan kita dengan Raja Iblis yang begitu kuat di sini? Kita harus memberi tahu tetua sekte tentang ini dan membunuh orang itu. Jangan panik, ini tidak lama sebelum pelatihan murid lingkaran dalam dimulai. Insiden ini pasti akan membuat khawatir para tetua sekte inti ilahi lingkaran dalam kita, mereka akan benar-benar menutup gunung dan membunuh pria dan anjing ini. Semua murid sedang mendiskusikan masalah ini. Sekte Suwaka Hijau telah menempati Gunung Berkabut untuk waktu yang lama, dan tidak pernah dalam sejarah hal seperti ini terjadi. Di Gunung Berkabut, kecuali mereka memprovokasi Fireton Savage, tidak ada yang berani menyerang murid Sekte Suwaka Hijau manapun. Tidak lama setelah itu, dua sosok lain datang dari jauh dan mendarat di Gunung Berkabut. Seorang pria tua dan seorang pria muda. Pemuda itu adalah murid lingkaran dalam yang kembali ke Green Sangtuari Sekte untuk memberitahu sesepuh sekte tentang apa yang terjadi. Namanya adalah Suyun, dan mirip dengan Wang Yu, dia adalah seorang prajurit inti surgawi akhir. Penatua Sekte yang mengikutinya ke sini adalah Penatua Sekte Lingkaran Dalam, seorang pejuang yang kuat di alam inti ilahi awal. Kedua pria tersebut segera melihat mayat di tanah, dan Wang Yu yang telah meninggal dengan kematian yang mengerikan tidak jauh dari situ. Apa? Bahkan Wang Yu terbunuh! Sungguh maniak! Aku akan membunuhnya dengan seribu luka! Orang tua itu langsung menjadi marah. Sepertinya anjing itu sangat kuat, bahkan Wang Yu bukanlah ketandingannya. Untungnya saya kembali dan mengundang Tetua Sekte Inti Ilahi dan tidak bertindak sembarangan seperti Wang Yu. Jika tidak, maka aku akan mati seperti dia sekarang. Suyun merasa beruntung dalam pikirannya. Bagaimana Wang Yu mati? Suyun menoleh ke murid lingkaran luar Mortal Core dan bertanya. Murid senior Su, Wang Yu dibunuh oleh seekor anjing. Itu memiliki kepala yang sangat kuat, dan itu menghancurkan senjata tempur peringkat menengah murid senior Wang. Dia terbunuh ketika anjing itu menabrakkan kepalanya ke tubuhnya. Sedangkan untuk pemuda itu, dia tidak menyerang sama sekali, tapi menilai dari usianya, menurutku dia tidak sekuat itu, dia hanya dilindungi oleh anjing itu. Seorang murid lingkaran luar menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka mengingat betapa brutalnya anjing itu, semua murid ini merasa merinding. Apa? Kepala anjing itu sekuat itu? Suyun kaget. Kemana pemuda dan anjing itu pergi? Tetua Sekte Inti Ilahi bertanya. Mereka pergi lebih dalam ke gunung berkabut belum lama ini. Seorang murid menunjuk ke arah di mana Jiang Chen dan Big Yellow pergi. Huff! Sungguh maniak, beraninya mereka menantang Sekte Suaka Hijau. Mereka tidak tahu apa arti kematian. Aku akan menyerang diriku sendiri dan membunuh mereka. Orang tua itu mendengus dingin. Dalam sekejap mata, dia mulai terbang menuju area Misty Mountain yang lebih dalam. Suyun bergerak pada saat yang sama dan mengikuti di belakang pria tua itu. Dengan bantuan Tetua Sekte Inti Ilahi, anjing itu akan binasa kali ini. Suyun bisa membantu membunuh pemuda berkulit putih itu. Pemuda itu hanya memiliki basis kultifasi biasa, dan dia belum pernah menyerang sebelumnya. Dia juga terlihat sangat mudah. Itulah satu-satunya deskripsi yang dimiliki Suyun untuk Jiang Chen. Oleh karena itu, dia memfokuskan semua perhatiannya pada anjing itu, dan tidak terlalu peduli tentang Jiang Chen. Namun, yang tidak diketahui Suyun adalah, informasi yang menyesatkan seperti ini akan membuat dirinya terbunuh. Bang, di sektor kedua gunung berkabut, suara benturan keras mengguncang tempat itu. Jiang Chen baru saja membunuh Raja Iblis Inti Surgawi akhir dan mengambil jiwa iblisnya. Dengan bantuan skill transformasi naga, jiwa iblis diserap olehnya dalam sekejap. Dengan tingkat kultifasi saat ini, jiwa iblis dari binatang iblis Inti Surgawi awal atau pertengahan tidak berguna. Tapi, jiwa iblis dari Raja Iblis Inti Surgawi akhir masih bisa membiarkan dia membentuk tiga tanda naga baru. Saat ini, ada 303 tanda naga di Laut Qi Jiang Chen, tapi dia masih jauh dari panik hingga ke alam inti surgawi akhir. Dia akan membutuhkan total 400 tanda naga untuk menerobos ke alam inti surgawi akhir. Tiga tanda naga, ini hanya sebagian kecil dari yang kubutuhkan. Selain itu, semakin banyak saya berkultifasi, semakin banyak energi yang saya butuhkan. Sepertinya agar saya dapat menerobos ke alam inti surgawi akhir, saya perlu membunuh beberapa binatang iblis inti ilahi. Jiang Chen menghela nafas dalam benaknya. Karena gunung berkabut ditempati oleh Fireton Savage, itu tidak akan memungkinkan binatang iblis inti ilahi lainnya untuk tinggal di sini. Satu-satunya hal yang baik untuk Jiang Chen di sini adalah Fireton Savage, tapi itu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa binatang iblis di sektor dua untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tiba-tiba, dua energi kuat dapat dirasakan dari area luar gunung berkabut, dan dalam sekejap mata, dua pria memblokir jalan di depan Jiang Chen dan Big Yellow. Sial, kapan ini akan berakhir? Big Yellow hampir mengeluarkan api dari hidungnya. Setelah memprovokasi Sekte besar seperti Sekte Suaka Hijau, hampir tidak ada cara bagi mereka untuk tetap rendah, masalah terus datang pada mereka tanpa akhir. Seorang prajurit inti ilahi dapat dengan cepat mengejar kita. Jiang Chen mencibir. Dia sebenarnya sudah mengharapkan ini. Keluhan antara dirinya dan Green Sangtuari Sekte telah sampai pada tahap di mana akan sulit untuk diselesaikan. Di sini mereka, Suyun memandang Jiang Chen dan Big Yellow dengan visi yang kejam. Aku akan menangani anjing itu, anak muda itu milikmu. Jangan membunuhnya, setelah menangkap mereka berdua, kami akan menyiksa mereka perlahan. Mereka yang berani menantang martabat Sekte Suaka Hijau kami dan membunuh murid-murid kami, kami tidak bisa membiarkan mereka mati dengan mudah. Baiklah, hati-hati Sekte Tetua, anjing itu benar-benar kuat. Adapun pemuda itu, saya bisa membunuhnya dengan mudah. Suyun berkata sambil mencibir. Tidak peduli seberapa kuat itu, itu masih di alam inti surgawi. Perhatikan bagaimana saya menangkapnya, kita akan mengadakan pesta daging anjing nanti. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ketika Big Yellow mendengar dia mengatakan pesta daging anjing, dia langsung menjadi marah. Dia melolong sangat keras ke arah langit, lalu di detik berikutnya, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan menembus ke arah lelaki tua itu. Meskipun lawannya adalah seorang prajurit inti ilahi awal, Jiang Chen tidak khawatir tentang kuning besar sama sekali. Garis keturunan binatang ilahi terlalu kuat, dan meskipun kuning besar hanya berada di alam inti surgawi akhir, dia akan mampu melawan prajurit inti-inti awal tanpa terlalu banyak masalah. Kamu sedang mencari kematian, orang tua itu melepaskan energinya dan meninju dengan keras. Pukulan itu melepaskan sinar emas yang melesat ke arah Big Yellow dengan kecepatan kilat. Big Yellow tidak menunjukkan rasa takut, dia hanya menabrak serangan dengan kepala menghadap ke depan. Bang, riak energi terciprat kemana-mana. Kepala Big Yellow telah menghancurkan sinar emas itu seketika. Namun, dia juga dihentikan oleh serangan itu. Lawannya bagaimanapun juga adalah seorang prajurit inti ilahi, itu tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Pertukaran pertama berakhir seri, benar-benar kepala yang kuat. Ekspresi pria tua itu berubah, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Energi besar-besaran bergulir ke seluruh tubuhnya, dia bersiap untuk melepaskan serangan yang lebih kuat. Di sisi lain, Su Yun sedang berjalan menuju Jiang Chen dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia telah memutuskan untuk mengambil waktu manisnya dengan menyiksa pemuda yang hanya memiliki tingkat kultifasi biasa ini. Semakin buruk. Bang, gelombang energi tak henti-hentinya mengamuk di seluruh tempat, dan ledakan keras tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Big Yellow dan lelaki tua itu terlibat dalam perkelahian yang intens, dan sepertinya tidak ada yang menang atas yang lain. Orang tua itu sangat marah, dia tidak pernah mengira seekor anjing bisa sekuat ini. Dengan basis budidaya Latte Heavenly Core, itu benar-benar bisa melawannya secara setara. Ini benar-benar tidak mungkin, karena antara alam inti surgawi dan alam inti ilahi, ada celah yang sangat besar. Anjing yang bertarung melawan seseorang di alam yang lebih tinggi ini membuktikan bahwa itu adalah makhluk yang luar biasa. Di sisi lain, Su Yun melepaskan energinya yang kuat dan mengunci energinya ke Jiang Chen, memastikan dia tidak memberi Jiang Chen kesempatan untuk melarikan diri. Bocah, kamu benar-benar pemberani. Berani-beraninya Anda menantang Sekte Suwaka Hijau, Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat bertindak tanpa hukum karena Anda mendapat bantuan dari Raja Iblis? Anda hanya seorang idiot, Pernahkah Anda melihat itu? Anjing Anda bukan tandingan prajurit inti ilahi. Sekarang, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk menyiksamu. Su Yun berbicara kata demi kata, perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi hina, dia benar-benar meremehkan Jiang Chen. Itu normal baginya untuk meremehkan Jiang Chen. Bagaimanapun, penampilan Big Yellow terlalu kuat, dan Jiang Chen bahkan tidak bertarung sekalipun sejak awal. Oleh karena itu, semua orang itu meskipun Jiang Chen hanya memiliki basis kultifasi biasa, dan hanya bergantung pada bantuan Raja Iblis. Su Yun memiliki mentalitas yang sama, dan karena mentalitas inilah dia melangkah lebih dekat dan mendekati jurang. Bagaimana kamu tahu aku hanya bergantung pada seekor anjing? Bagaimana jika kekuatan sejatiku lebih kuat dari anjing itu? Senyum tirani muncul di wajah Jiang Chen. Haha, buktikan, bunuh aku. Su Yun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen bukanlah tandingannya. Dengan goyangan tubuhnya, gelombang energi besar mengalir keluar dari tubuhnya. Gelombang demi gelombang energi bersinar terang di bawah sinar matahari. Gelombang energi melemparkan dirinya ke Jiang Chen seperti gelombang pasang. Benar-benar pelawak. Jiang Chen mencibir. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun. Dengan telapak tangan tertutup sisik naga, dia hanya melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan semua gelombang energi yang dilepaskan oleh Su Yun, seolah-olah dia baru saja meletuskan beberapa gelombang. Setelah itu, Jiang Chen bergerak seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul di depan Su Yun. Cakar naga merah darah dinginnya telah mengepal erat ke leher Su Yun. Su Yun tersentak. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya yang dikombinasikan dengan perasaan kematian yang dekat dengannya. Dia sekarang hanya bisa merasakan cakar naga yang mencengkram tenggorokannya sangat berat, dan dia sudah menyerah untuk melawan. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Su Yun ketakutan, dan keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Seorang pejuang ahli tahu apa yang sedang terjadi saat dia bertempur. Ketika Jiang Chen menyerang, Su Yun segera menyesali keputusannya. Jiang Chen dapat dengan mudah menghancurkan gelombang energinya dan mengendalikannya, semuanya dalam sekejap. Ini membuktikan bahwa kekuatan tempur Jiang Chen jauh lebih tinggi darinya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tidak mungkin dia bisa bertarung dengan Jiang Chen. Tepat pada saat ini, Su Yun tidak bisa menahan kutukan dalam pikirannya. Bajingan mana yang memberitahunya bahwa pemuda ini hanya memiliki tingkat kultivasi biasa. Apakah ini biasa saja, dia bahkan lebih kuat dari anjing itu, dia benar-benar sangat tangguh. Su Yun gemetar. Dia dulunya adalah orang yang pintar, tetapi hari ini dia telah melakukan kesalahan. Jika pemuda ini benar-benar memiliki tingkat kultivasi biasa, bagaimana dia bisa menarik Raja Iblis yang kuat untuk mengikutinya. Tapi sayang sekali, sudah terlambat bagi Su Yun untuk memahami ini, dia bisa merasakan niat membunuh Jiang Chen sekarang. Saya, Jiang Chen tidak pernah memberi siapapun kesempatan kedua, dan karena Anda dari Green Sangtuari Sekte telah datang dan memprovokasi saya sekali lagi, maka tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen meremas telapak tangannya dan mematahkan leher Su Yun. Jenius muda dari Green Sangtuari Sekte telah meninggal dengan kematian yang tragis. Apa, di sisi lain, lelaki tua yang bertarung dengan si kuning besar berteriak ketakutan. Dia tahu betul tentang kekuatan Su Yun, dan dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pria muda yang tidak terlalu diperhatikan oleh mereka bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan. Dari mana monster abnormal ini berasal, dan bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Nak, siapa kamu? Mengapa Anda ingin melawan Green Sangtuari Sekte? Orang tua itu menghentikan serangannya dan bertanya dengan keras. Aku tidak pernah ingin berpapasan dengan Sekte Suwaka Hijau, aku hanya ingin memasuki gunung berkabut. Bukan rencanaku untuk bertarung dengan kalian, tetapi kalian terus menghalangi jalanku dan ingin membunuhku. Jika itu masalahnya, saya tidak akan sopan dengan salah satu dari Anda. Orang tua bodoh, karena kamu ada di sini, kami tidak akan membiarkanmu kembali hidup-hidup. Jiang Chen melepaskan energinya. Dengan keputusan yang kejam, cahaya kemasan segera muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu dengan jarinya, lalu dia melepaskan empat jari emas besar yang dengan kuat menusuk lelaki tua itu. Saat ini, Jiang Chen telah berhasil melepaskan jari keempat jika enam jari surya yang mendalam. Itu adalah serangan yang sangat kuat, dan dengan dukungan dari semua 303 tanda naga, prajurit inti ilahi biasa tidak akan bisa bertahan dari serangan itu. Pria muda yang kuat, dia hanya memiliki basis budidaya Midheavenly Core, tapi dia bisa dibandingkan dengan prajurit inti ilahi. Dari mana monster ini berasal, saya tidak tahu siapapun di provinsi Qian yang cocok dengan profilnya. Orang tua itu sangat ketakutan. Dia telah merasakan tingkat kultifasi Jiang Chen ketika Jiang Chen menyerang, tetapi itu juga mengejutkan pikiran orang tua itu. Jiang Chen masih sangat muda, dan dengan tingkat kultifasinya, dia mampu melepaskan kekuatan tempur yang begitu kuat. Ini hanyalah monster paling abnormal yang pernah dia temui. Sebagai penatua sekte lingkaran dalam dari sekte Suwaka Hijau, dia berpengalaman dengan semua pria muda yang kuat di provinsi Qian, tetapi dia belum pernah mendengar orang seperti Jiang Chen. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Serangan Jiang Chen semakin dekat dengannya, dan dia harus bereaksi dengan serangan balik. Ha! Orang tua itu berteriak dengan keras. Dia menggunakan energi Yuan untuk membentuk tombak yang cerah. Ini adalah keterampilan tempur yang kuat yang bisa membuatnya membentuk senjata apapun yang dia inginkan. Tombak itu terus-menerus mengeluarkan suara mendengung, dan sepertinya itu akan membuat lubang melalui udara tipis. Detik berikutnya, itu menembus ke arah enam jari surya mendalam Jiang Chen. Bang! Riak energi besar-besaran menyapu tempat itu dan menyebabkan kerusakan dahsyat pada segala sesuatu dalam jarak sepuluh mil. Riak warna-warni menghancurkan semua pohon dan rumput di daerah itu, dan mengubah tempat itu menjadi tanah yang rusak. Banyak binatang iblis ketakutan oleh ledakan dahsyat dan mulai melarikan diri ke segala arah. Riak dari tabrakan serangan dua prajurit inti ilahi bisa membuat mereka terbunuh. Tep-tep-tep! Meskipun lelaki tua itu telah menghancurkan enam jari matahari yang mendalam dengan tombaknya, dia dipaksa mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Tombak energi Yuan di tangannya telah hancur juga. Kedua lengannya mati rasa, dan telapak tangannya gemetar. Kidan darahnya beredar dengan cara yang berantakan, yang membuatnya merasa sangat tidak enak. Bagaimana seorang prajurit inti surgawi yang di tengah menjadi begitu kuat, apakah dia masih manusia? Orang tua itu sangat terkejut. Dia belum pernah melihat prajurit inti surgawi yang bisa begitu kuat. Begitu kuat bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kamu monster muda! Namun, karena Anda telah menyinggung Sekte Suwaka Hijau, Anda masih harus mati. Prajurit hebat sejati dari Sekte Suwaka Hijau akan segera tiba di sini, dan tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di dalam gunung berkabut. Orang tua itu mencoba mengancam Jiang Chen. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tubuhnya dan terbang menuju pintu keluar gunung berkabut. Orang tua itu tidak idiot, setelah pertarungan singkat, dia tahu dia bukan tandingan pemuda berkulit putih ini. Jika dia terus bertarung di sini, dia mungkin akan berakhir seperti Suyun dan mati dengan mengerikan, dan itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Mencoba lari, sangat terlambat, Jiang Chen menggambarkan niat ekstrim untuk membunuh. Dalam sekejap, dia melepaskan True Dragon Palm. Cakar naga berwarna merah darah muncul tinggi di atas langit, dan seperti penjara, cakar itu ditangkap oleh orang tua yang mencoba melarikan diri. Berpisah, orang tua itu berteriak dengan keras saat dia menggunakan semua kekuatannya. Dia mencoba untuk berjuang dan melarikan diri dari telapak naga sejati Jiang Chen, tapi sayang sekali, dia harus menghadapi kekecewaan. Apa-apaan ini? Ini adalah keterampilan tempur yang diwariskan dari naga sejati. Sial, rahasia macam apa yang disembunyikan orang ini? Bagaimana dia bisa melepaskan keterampilan tempur yang hanya bisa digunakan oleh naga sejati? Mata Big Yellow berbinar, dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Terakhir kali Jiang Chen melepaskan True Dragon Palm adalah ketika dia mendatangkan malapetaka di Black Sac, dan Big Yellow tidak ada di sana, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi. Karena itulah dia sangat terkejut sekarang. Karena dia sendiri adalah kuda naga, dia juga memiliki garis keturunan naga. Dia bisa dengan mudah mengetahui apakah keterampilan tempur adalah keterampilan tempur naga sejati atau bukan. Masih mencoba melarikan diri dari True Dragon Palmku. Berhenti bermimpi sekarang, Jiang Chen berteriak dengan keras saat dia mengendalikan cakar naga untuk meremasnya dengan paksa. Orang tua itu langsung merasakan kekuatan besar menekannya dari segala arah, dan retakan mulai terdengar dari tubuhnya. Semua energi yuannya dihancurkan oleh cakar naga, itu seperti beberapa gunung besar yang menekannya dari segala arah. Berhenti di sana. Tepat pada saat ini, teriakan keras lainnya datang dari jauh. Setelah itu, tiga sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah tiga orang tua dengan energi yang kuat, dan semuanya adalah prajurit inti ilahi. Bahkan ada prajurit Mid-Divine Core di antara mereka. Dengan kemampuan Jiang Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan prajurit Mid-Divine Core. Dilihat dari pakaian mereka, semuanya adalah sekte tetua dari sekte Suaka Hijau. Ketika prajurit Mid-Divine Core tua melihat bahwa Jiang Chen telah menangkap pria mereka sendiri, dia segera berteriak dengan keras. Huff! Jiang Chen mendengus dingin. Dia mengabaikan teriakan prajurit Mid-Divine Core tua. Detik berikutnya, benang api emas ditembakkan di dalam cakar naga, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan api. Ah! Prajurit inti ilahi awal langsung menjerit nyaring. Di bawah tekanan True Dragon Palem, dan panas trik dari api naga sejati, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan terbakar menjadi abu hanya dalam waktu beberapa nafas. Sial! Ini bahkan lebih kuat, ini adalah api naga sejati. Orang ini akan menentang tatanan alam. Mata Big Yellow berbinar, sepertinya dia sedang melihat hantu ketika dia melihat Jiang Chen melepaskan kahliannya. Ini benar-benar pembuka mata. Bajingan, prajurit Mid-Divine Core berteriak dengan amarah yang ekstrim. Pria itu benar-benar memiliki keberanian untuk membunuh tetua sekte inti ilahi di depannya, ini konyol. Sekte Suaka Hijau adalah sekte besar, dan didukung oleh semua prajurit inti ilahi. Kematian seorang prajurit inti ilahi adalah kerugian yang tak terbayangkan bagi mereka. Bunuh maniak ini sekarang. Tetua sekte lain menjadi marah juga. Prajurit Mid-Divine Core langsung melepaskan serangan, dia melepaskan tirai cerah yang menutupi Jiang Chen dan Big Yellow. Big Yellow? Kita bukan tandingan mereka, ayo pergi. Jiang Chen memanggil Big Yellow dan terbang tinggi ke langit. Baik pria maupun anjing terbang menuju area yang lebih dalam di gunung berkabut dengan kecepatan kilat dan menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Kejar mereka, jika kita tidak membunuh orang ini, reputasi sekte Suaka Hijau akan sangat terpengaruh, dan kita akan kesulitan untuk tetap menjadi pembangkit terhadap tenaga listrik besar di Provinsi Kian. Energi prajurit Mid-Divine Core naik ke langit. Ketiganya berubah menjadi tiga berkas cahaya dan mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. 175, Fireton Savage yang kuat, seluruh gunung berkabut menjadi gelisah. Sektor dua dipenuhi dengan energi yang menghancurkan di mana-mana, dan energi besar dari para prajurit inti ilahi benar-benar dilepaskan. Jiang Chen dan Big Yellow melarikan diri dengan gila-gilaan, dan ketiga pria itu mengejar di belakang mereka. Sekte Suaka Hijau adalah sekte terbesar di Provinsi Kian, dan mereka berada di atas segalanya. Apa yang terjadi hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah menderita kerugian besar, dan jika mereka tidak bisa membunuh pemuda dan anjing itu, reputasi Sekte Suaka Hijau akan terpengaruh, dan mereka tidak akan dapat mempertahankan posisi nomor satu mereka di Provinsi Kian lebih lama lagi. Kaka, ketiga orang tua bodoh ini sangat kikuk. Kesempatan besar mereka akan bisa mengejar kita. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Baik dia dan Jiang Chen sama-sama sangat cepat dan kuat. Dengan kecepatan penuh mereka, mungkin hanya prajurit inti akhir ilahi yang bisa mengejar mereka. Kata-kata Big Yellow terdengar jelas oleh ketiga pria tua di belakangnya. Mereka hampir muntah darah. Semuanya adalah prajurit inti ilahi sejati, tetapi anjing ini menggambarkan mereka sebagai orang yang canggung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung sama sekali. Tetua Sekte Liu, anjing ini benar-benar jahat. Seorang pria tua mengertakkan gigi karena marah. Aku akan menguliti anjing itu hidup-hidup, lalu aku akan memanggangnya menjadi daging panggang. Tetua Sekte inti pertengahan ilahi juga mengertakkan gigi karena marah. Namanya Liu Hong, dan dia adalah salah satu orang top dari Green Sanctuary Sekte. Statusnya di Green Sanctuary Sekte mirip dengan posisi Fanzong Tang di Black Sekte. Dari mana pemuda ini berasal? Dia adalah monster abnormal dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia baru saja membunuh seorang prajurit inti ilahi awal dengan basis budidaya inti surgawi tengah, ini sangat jarang. Juga, mereka sangat cepat, bahkan kita tidak bisa mengejar mereka. Kedua Tetua Sekte inti ilahi awal saling memandang dengan ekspresi kagum. Aku tidak peduli siapa dia, aku harus membunuhnya hari ini apapun yang terjadi. Martabat Sekte Suaka Hijau tidak dapat ditantang oleh orang luar manapun. Pedangku, keluar! Liu Hong berteriak dengan keras. Pedang tempur emas langsung muncul, dan di bawah kendalinya, pedang itu meluas dan menjadi sekitar tiga meter. Ketiganya semua muncul di dekat pedang dan mulai menyuntikkan energi yuan mereka ke dalamnya. Dalam sekejap, dengan bantuan pedang, kecepatan mereka meningkat pesat. Segera setelah itu, jarak antara mereka dan Jiang Chen menjadi lebih kecil. Sialan, orang tua bodoh ini memang punya kemampuan yang lumayan. Sobat, percepat, ayo tinggalkan mereka! Sepasang sayap cerah tiba-tiba muncul di punggung Big Yellow, dan kecepatannya meningkat. Di sisi lain, sepasang sayap darah muncul di punggung Jiang Chen juga, dan dikombinasikan dengan pergeseran dimensi, kecepatan Jiang Chen sama dengan Big Yellow. Sekali lagi, jarak antara mereka dan ketiga lelaki tua itu menjadi lebih besar. Sial, cepat dan kejar! Liu Hong sangat marah, dia mencoba yang terbaik untuk mengejar mereka. Sial, aku merasa ingin melawan lelaki tua itu sekarang. Kata Big Yellow sambil merasa sedikit tertekan. Tapi, dia tahu bahwa dengan kekuatan tempurnya dan Jiang Chen saat ini, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan prajurit Mid Divine Core. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya pilihan bagi mereka adalah lari. Huff! Bersabarlah, kita punya banyak waktu di masa depan. Mari kita tinggalkan mereka untuk saat ini. Jiang Chen mendengus. Sepertinya tidak akan mudah untuk membuangnya, situa bodoh itu telah mengunci energi kita. Kata Big Yellow, mari kita memasuki sektor tiga, aku yakin mereka tidak akan berani mengikuti kita karena itu wilayah Fireton Savage. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Jangan bilang kamu akan menemukan Fireton Savage itu sekarang. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Kata Big Yellow dengan ekspresi tertekan. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memeriksa Fireton Savage, lalu kita akan menemukan cara untuk menghadapinya. Mata Jiang Chen berkedip cerah. Untuk menghadapi Fireton Savage, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, mereka harus menggunakan kecerdasan mereka untuk menanganinya. Tapi, karena mereka baru saja datang ke gunung berkabut, dan dikejar oleh Sekte Suwaka Hijau, Jiang Chen hanya mengambil ini sebagai kesempatan untuk memasuki sektor ketiga untuk memeriksa situasi Fireton Savage. Semuanya bergerak dengan kecepatan ekstrim. Segera, mereka tiba di perbatasan sektor ketiga. Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi alam di sini jauh lebih kaya daripada tempat lain. Kabut yang melayang di sekitar sini juga lebih tebal. Tanpa ragu-ragu, Jiang Chen dan Big Yellow langsung masuk ke sektor tiga. Di belakang mereka, Liu Hong dan dua pria tua lainnya juga datang ke perbatasan, tetapi mereka berhenti. Orang itu memasuki sektor ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria tua itu bertanya. Kami memiliki kesepakatan dengan Fireton Savage, tidak ada orang dari Sekte Suwaka Hijau yang dapat melangkah ke sektor ketiga. Memprovokasi Fireton Savage bukanlah hal yang menyenangkan, dan orang ini tidak tahu betapa berbahayanya memasuki sektor ketiga. Begitu dia memprovokasi Fireton Savage, hidupnya akan berakhir. Liu Hong mencibir, karena dia pasti akan mati di sana, mungkin kita harus kembali sekarang. Kata tetua sekte lainnya, tidak, kami akan menunggu di sini tanpa memberi orang itu kesempatan untuk keluar. Pelatihan murid lingkaran luar dan murid lingkaran dalam akan memakan waktu tujuh hari lagi. Setelah tujuh hari, kita akan pergi bersama mereka, dan jika orang itu masih belum keluar saat itu, itu berarti dia telah dibunuh oleh Fireton Savage dan tidak akan keluar lagi. Tidak ada yang bisa bertahan di sektor tiga tanpa cedera selama lebih dari tujuh hari. Liu Hong berkata dengan tampilan percaya diri. Baiklah, pemuda itu akan mati. Sangat konyol bahwa dia telah menyebabkan kerugian besar bagi sekte Suwaka Hijau. Orang tua lain menggigitnya dengan amarah. Kalian beritahu murid-murid itu, minta mereka untuk menjaga semua pintu keluar gunung berkabut, minta mereka segera mengeluarkan sinyal setelah melihat pemuda atau anjing itu. Mereka sekarang menjadi ikan di kolam, dan ada Fireton Savage yang kuat tepat di depan mereka. Saya akan melihat bagaimana mereka akan menangani ini. Wajah Liu Hong membawa ekspresi berbahaya, dia bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Baiklah, kita pergi sekarang. Kedua pria itu pergi setelah mengatakan itu. Pada saat yang sama Jiang Chen dan Big Yellow memasuki sektor ketiga, telah turun dari langit dan menyembunyikan semua energi dan pernafasan mereka, lalu mereka perlahan berjalan lebih dalam ke daerah tersebut. Big Yellow, jangan lupa untuk menyembunyikan nafas dan energimu, jangan melawan monster iblis apapun di sepanjang jalan. Kita harus menghindari semua perkelahian sampai kita menemukan markas Fireton Savage dan memeriksa situasinya. Jiang Chen mengingatkan, saya mengerti, Big Yellow merendahkan suaranya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Big Yellow tidak bisa menahan kegembiraannya saat melakukan sesuatu sebesar ini. Kecepatan berjalan mereka tidak lambat, dan mereka segera mencapai pusat sektor ketiga. Karena mereka menyembunyikan energi dan pernafasan mereka, mereka tidak memperingatkan binatang iblis di sepanjang jalan. Selain itu, tidak banyak binatang iblis yang tinggal di sektor ketiga. Dengan raja gunung berkabut, Fireton Savage yang tinggal di sini, tidak banyak binatang iblis yang berani tinggal dekat di sektor ketiga. Sepanjang jalan, Jiang Chen telah melihat banyak bunga aneh dan tanaman aneh. Bahkan ada beberapa tumbuhan langka. Dia hanya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya. Gunung berkabut benar-benar tanah yang kaya, tidak heran green santuari sekte tidak mau menyerah, dan bahkan melangkah lebih jauh untuk membuat kesepakatan dengan Fireton Savage. Big Yellow, gunakan kemampuan bawaanmu dan coba rasakan jika ada harta karun di dekat sini. Jiang Chen berkata sambil melihat Big Yellow. Hargai kepalamu yang besar, menurutmu harta karun adalah sesuatu yang bisa kamu temukan di mana saja. Big Yellow menatap Jiang Chen tanpa daya. Jika ada harta karun di dekatnya, Big Yellow akan bisa merasakannya dalam sekejap. Saat berjalan di lembah sempit, mata Jiang Chen tiba-tiba berbinar. Dia melihat di dalam celah tidak jauh, ada anggrek berwarna ungu yang tumbuh. Di bawah pantulan sinar matahari, itu bersinar dalam cahaya ungu. Anggrek Falet Ying? Haha, saya tidak pernah menyangka akan ada anggrek Falet Ying di sini. Hari yang sangat beruntung. Jiang Chen sangat senang. Meskipun bunga berwarna ungu ini hanya sebesar telapak tangannya, ia telah mekar dengan sembilan kelopak dan memiliki akar yang tebal. Jelas, itu telah mencapai kondisi dewasanya. Anggrek Falet Ying ini adalah salah satu bahan utama untuk pil tenaga surya enam yang mendalam. Saya tidak dapat menemukannya di Black Sac, dan saya tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Tanpa banyak bicara, Jiang Chen mengambil bunga itu. Dalam ingatannya, total empat puluh sembilan tumbuhan diperlukan untuk membuat enam pil surya yang mendalam. Guosan pada dasarnya memiliki semuanya kecuali anggrek Falet Ying ini. Aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi bajingan yang seberuntung itu. Big Yellow mengangkat hidungnya ke arah Jiang Chen. Pergilah, ini hari keberuntunganku. Sebagai anjing, Anda tidak akan tahu apa-apa tentang ini. Jiang Chen menamparkan kepala Big Yellow, menyebabkannya mengeluarkan suara keras menyerupai logam yang bertabrakan. Ruf ruf ruf. Aku bukan anjing. Big Yellow memamerkan giginya. Anjing sialan, kecilkan suaramu, jangan beritahu Fireton Savage, sialan. Jiang Chen menatap Big Yellow. Mereka berada di area terdalam dari sektor ketiga, dan mereka harus bertindak hati-hati agar tidak menarik perhatian Fireton Savage. Pria dan anjing itu melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, raungan keras terdengar tidak jauh dari mereka. Graaa, raungan itu sangat keras dan dalam, dan itu membawa kekuatan raja dari semua binatang. Dengan omannya, itu bisa membuat semua binatang di gunung tunduk padanya. Itu adalah Fireton Savage. Jiang Chen dan Big Yellow berseru. Raungan datang dari depan kami. Hanya dari suaranya saja aku bisa tahu betapa menakutkannya Fireton Savage ini. Mari kita pergi dan memeriksanya. Ingat, jangan bersuara. Jiang Chen berkata, di depan mereka ada bukit kecil, dan raungan Fireton Savage datang dari sana. Jiang Chen dan Big Yellow dengan hati-hati naik ke tengah bukit tanpa membuat suara, lalu mereka berdua menjulurkan kepala ke atas. Dalam sekejap, mereka melihat sebuah benda besar tergeletak tidak terlalu jauh dari mereka. Di tengah bukit ada lapangan kecil yang rapi. Di belakangnya ada sebuah gua besar. Saat ini, monster iblis yang besar dan agung tergeletak di tengah lapangan. Binatang itu tingginya lebih dari enam meter bahkan ketika dia tergeletak di lantai. Tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh sisi kemas, dan di bawah sinar matahari, itu memantulkan cahaya yang terang. Ini adalah Fireton Savage. Itu memiliki wajah jelek dengan dua taring tajam di mulutnya. Saat ini, Fireton Savage terbaring tak bergerak di lantai dengan kedua matanya tertutup. Sepertinya sedang menikmati mandi matahari. Tapi Jiang Chen tahu bahwa Fireton Savage ini sebenarnya sedang berkultivasi. Itu menyerap energi yang murni yang dipancarkan dari matahari. Ini adalah kemampuan bawaan dari Fireton Savage. Binatang iblis biasa akan dapat berubah menjadi bentuk manusia ketika mereka menerobos ke alam inti surgawi, tetapi akan lebih sulit bagi binatang iblis yang berada di atas rata-rata. Mengambil Fireton Savage sebagai contoh, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak ranah Mid Divine Core, tetapi masih tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia. Itu mungkin perlu menerobos ke ranah jiwa tempur, atau mungkin ranah Raja Iblis sebelum bisa berubah. Adapun binatang ilahi seperti Big Yellow, transformasinya akan lebih sulit. Dia mungkin perlu menerobos ke alam Demon Sein sebelum dia memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Alam Demon Sein sama dengan alam Sein manusia. Fireton Savage sedang dalam mode kultivasinya, dan dia tidak tahu bahwa ada dua tamu tak diundang yang mengawasinya dari dekat. Tepat pada saat ini, jika dia memindai daerah itu dengan rasa ilahi, dia akan segera menemukan Jiang Chen dan Big Yellow. Namun, Fireton Savage ini tidak akan pernah berharap bahwa ada orang yang berani mengganggu sektor ketiga dan mendekatinya. Fireton Savage tampak seperti tertidur saat mendengkur. Setiap kali ia bernafas, beberapa gelembung berwarna kemasan akan keluar dari hidungnya bersama dengan energi yang kuat. Jika ada debu di depannya, setiap nafas akan menghasilkan badai pasir. Sialan, Mid Divine Core Fireton Savage benar-benar kuat. Jika saya bisa menerobos ke alam inti ilahi, saya akan dengan mudah dapat membunuhnya. Big Yellow berbicara kepada Jiang Chen melalui Divine Sense-nya. Meskipun garis keturunan Fireton Savage mulia, jika dibandingkan dengan garis keturunan kuda naga, itu masih jauh di belakang. Fireton Savage yang sombong. Bahkan nafas saja sudah cukup untuk membuat takut kebanyakan orang. Saya pikir bahkan Taois hitam tidak akan mampu mengalahkannya. Jika saya bisa menyerap jiwa iblis Fireton Savage ini, saya akan mampu menerobos ke alam inti surgawi akhir, dan saya akan selangkah lebih dekat ke alam inti ilahi. Jiwa iblis Fireton Savage dapat membantuku membentuk setidaknya 300 tanda naga lagi. Mata Jiang Chen berbinar. Sayang sekali, sangat sulit untuk membunuh Fireton Savage ini. Pria besar ini terlalu kuat. Sobat, apakah kamu akan mengabaikan pemulihan Little You? Big Yellow menatap Jiang Chen dengan marah. Aku hanya bercanda. Ada begitu banyak binatang iblis inti ilahi di luar sana, dan begitu saya memasuki Inferno Halo, saya tidak perlu khawatir tentang kurangnya binatang iblis. Jiwa iblis Fireton Savage akan digunakan untuk membuat enam pil surya yang akan menyelamatkan Little You. Jiang Chen menjelaskan kepada Big Yellow. Meskipun dia membantai jiwa iblis Fireton Savage, dia tahu Yang Chen You membutuhkan jiwa iblis ini lebih dari dia sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita hanya akan menontonnya dari sini sepanjang hari. Big Yellow mulai tidak sabar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin naik ke sana dan mencoba melawannya sendiri? Jiang Chen memiliki senyum di wajahnya. Enyah! Big Yellow menjauhkan tubuhnya dari Jiang Chen. Fireton Savage ini terlalu kuat, tidak mungkin kita bisa mengalahkannya secara langsung. Kita perlu menemukan cara yang cerdas. Mari sembunyikan nafas kita dan tunggu di sini dulu. Fireton Savage ini sudah lama tinggal di Misty Mountain, pasti punya rutinitasnya sendiri. Mari kita pantau rutinitasnya untuk saat ini. Jiang Chen berkata, seorang pria dan seekor anjing menahan nafas saat mereka menyaksikan Fireton Savage tidur diam-diam. Big Yellow menguap, dan dengan ekspresi tertekan dia berkata, sialan, ini semua tentang apa. Kalian berdua hanya tinggal di sini dan menonton binatang iblis tidur, itu membuat ayahmu mengantuk sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow, dia juga merasa agak tertekan. Dia pernah menjadi orang suci terhebat di dunia, tetapi sekarang dia bersembunyi dan menonton binatang iblis sedang tidur. Ini konyol. Satu jam kemudian, matahari telah terbit di atas kepala mereka. Sekarang sekitar tengah hari, itu juga saat energi yang murni menjadi yang terkuat. Fireton Savage yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya, dan itu terlihat sangat menakutkan. The Fireton Savage mengeluarkan raungan keras. Setelah itu, tubuh besar dan agung itu perlahan berdiri dari tanah. Tubuh setinggi enam meter itu telah menjadi tubuh setinggi lima belas meter, dan memiliki empat kaki yang tebal dan kuat yang dilapisi sisi kemas yang terlihat seperti empat pilar besar. Itu sangat besar, Fireton Savage seperti bukit emas berukuran kecil. Tubuhnya bersinar sangat terang sehingga tidak ada yang bisa menatapnya secara langsung. Fireton Savage telah terbangun. Jiang Chen dan Big Yellow memperkuat semangat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tidak berani membuat satu suara pun, dan mereka menahan nafas dengan erat. Fireton Savage ini jelas tidak berharap seseorang akan mengganggu wilayahnya. Oleh karena itu, pihaknya tidak memperhatikan daerah sekitarnya. Ini bukan karena indranya lemah, itu karena Jiang Chen dan Big Yellow sangat pandai bersembunyi. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan ditemukan oleh Fireton Savage. Mengaum! Fireton Savage tiba-tiba mengeluarkan raungan keras lainnya yang terdengar melalui hutan. Dengan goyangan, tubuhnya yang besar melompat ke langit dan berlari ke arah lain. Ini segera menghilang dari pandangan Jiang Chen dan Big Yellow. Pergi seperti itu. Big Yellow terkejut. Sekarang tengah hari, ini adalah waktu ketika energi yang murni berada pada payudara terkaya. Fireton Savage ini seharusnya melanjutkan kultifasinya, mengapa ia memilih untuk pergi pada jam ini? Jiang Chen mengerutkan alisnya dan merasa bingung. Terserah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memeriksa guanya. Big Yellow melompat dan bersiap untuk berjalan menuju gua, tetapi Jiang Chen menariknya kembali. Sobat, mengapa kamu menarikku? Big Yellow memamerkan giginya. Hati-hati, jika Fireton Savage itu kembali, kita akan dikutuk. Jiang Chen menarik Big Yellow kembali ke tempat persembunyian mereka. Mari luangkan lebih banyak waktu untuk memantau rutinitas Fireton Savage, lalu kita akan membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jiang Chen ingin menutupi semua pangkalan. Lawan mereka begitu kuat, tidak mungkin mereka bisa melawannya dengan kekuatan sendirian, mereka harus memahami semua rutinitasnya sebelum memikirkan cara untuk menghadapinya. Penantian berlangsung selama setengah jam, dan Big Yellow juga mengomel terus-menerus selama setengah jam. Dia terus mengeluh bahwa Jiang Chen adalah seorang pengecut. Setengah jam sudah lebih dari cukup baginya untuk membuat kekacauan di gua Fireton Savage. Tapi Jiang Chen tetap tenang. Dia tidak akan bertindak sembarangan sebelum mengetahui rutinitas Fireton Savage. Tepat pada saat ini, Fireton Savage kembali dari jauh. Jiang Chen dan Big Yellow dapat dengan jelas melihat bahwa mulutnya terbuka saat terbang kembali. Di dalam mulutnya, ada sesuatu yang bersinar terang. Itu adalah bola air. Drap, Fireton Savage mendarat di lapangan dan mengguncang seluruh bukit. Setelah itu, dia berjalan kembali ke dalam gua dan menghabiskan setengah jam lagi di sana. Setengah jam kemudian, Fireton Savage keluar dari gua dan berbaring di tempat yang sama, lalu terus tertidur. Ini tidur lagi. Big Yellow memutar matanya. Akhirnya, dia menemukan seseorang yang bisa tidur lebih banyak darinya. Bersabarlah, mari kita terus menunggu. Jiang Chen terus menghibur Big Yellow. Anjing ini sangat tidak sabar. Fireton Savage benar-benar tahu bagaimana cara tidur nyenyak. Itu hanya bangun sekitar tengah hari keesokan harinya, dan sekali lagi, pada jam seperti ini, Fireton Savage terbang menjauh dari lapangan ke arah yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ini hilang, lagi. Big Yellow melebarkan matanya. Jadi ini rutinitasnya. Kemarin, ketika Fireton Savage kembali, saya pikir ada sesuatu di mulutnya. Kamu melihatnya juga, kan? Jiang Chen bertanya. Ya, memang ada sesuatu di mulutnya. Big Yellow mengangguk. Ayo, mari kita ikuti dan periksa ke mana perginya Fireton Savage ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berdiri dan berjalan menuju ke arah di mana Fireton Savage pergi. Dia dan Big Yellow tidak terbang kali ini, mereka hanya berlari di tanah. Terbang akan menyebabkan sedikit gangguan pada energi Yuan alami, dan ini akan membuat Fireton Savage menemukan keberadaan mereka. Uluhan mil jauhnya dari gua Fireton Savage ada sebuah lembah. Tepat di tengah lembah ini ada sebuah kolam, dan di tengah kolam itu ada batu terapung yang sangat besar. Batuannya berlubang, dan saat ini, Fireton Savage sedang berbaring dengan kepalanya di dalam batu berlubang. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama melihat cairan bening di dalam bebatuanmu. Cairan itu sangat jernih sehingga memantulkan sinar matahari seperti kristal. Mereka tahu cairan apa itu? Itu adalah mata air energi yang langka, sama dengan yang mereka temukan di gua tirai air. Itu adalah kejutan bagi mereka bahwa bahkan tempat ini memiliki mata air energi. Saat ini, Fireton Savage telah membasahi lidah merahnya ke dalam mata air energi. Ia tidak meminum air, ia hanya memasukkan lidahnya ke dalamnya tanpa bergerak. Apa yang dilakukannya sekarang? Big Yellow bertanya dengan ekspresi bingung. Dia melepaskan esensi kekuatan hidupnya sendiri, mengapa Fireton Savage melepaskan esensi kekuatan hidupnya ke dalam mata air energi? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Fireton Savage menggunakan waktu di mana energi yang murni adalah yang terkaya untuk melepaskan esensi kekuatan kehidupannya ke dalam mata air energi, dan perilaku ini benar-benar membingungkan Jiang Chen. Jika berada di sini untuk meminum air mata energi, itu agak bisa dimengerti. Air ini bagaimanapun juga adalah harta karun yang langka. Manusia atau binatang iblis, mereka semua memiliki permintaan yang besar untuk itu. Tapi bukan hanya Fireton Savage ini tidak meminum air mata energi, ia juga melepaskan esensi kekuatan kehidupannya. Ini tidak memberikan sesuatu yang baik, itu hanya akan menyebabkan konsumsi yang besar. Setengah jam kemudian, Fireton Savage membuka mulutnya dan menelan mata air energi yang telah bergabung dengan esensi kekuatan kehidupannya. Setelah itu, ia melompat ke langit dan terbang kembali ke tempat asalnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan beberapa gelombang besar muncul di kolam. Jadi, mata air energi inilah yang ada di mulutnya kemarin, kata Big Yellow. Apalagi yang bisa, Jiang Chen memutar matanya. Kaka, ada begitu banyak mata air energi di sini. Jangan sia-siakan, biarkan aku mengambil semuanya. Big Yellow sedang tertawa dan dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak mungkin, jika Anda mengambil air mata energi, itu akan memberitahu Fireton Savage. Jika saya tidak salah, Fireton Savage akan datang ke sini lagi besok. Jika mengetahui bahwa mata air energi telah hilang, itu pasti akan menjadi sangat marah. Jiang Chen terus menarik kembali Big Yellow. Ketika mereka kembali ke tempat persembunyian mereka, mereka melihat Fireton Savage keluar dari gua sekali lagi. Mata air energi di mulutnya telah menghilang, tetapi riak energi mata air energi tidak ada di tubuhnya. Sebaliknya, ia benar-benar terlihat lelah setelah kehilangan sebagian dari esensi kekuatan kehidupannya, dan ia segera berbaring kembali ke lapangan dan mulai tidur. Selama dua hari berikutnya, Fireton Savage mengulangi rutinitasnya. Ia terbang ke kolam sekitar tengah hari, mengambil sumber mata air energi, pergi ke dalam gua, lalu pergi tidur. Fireton Savage ini tidak meminum air sumber energi itu sendiri, pasti ada sesuatu yang penting di dalam gua yang sangat diperhatikan. Kami akan memasuki gua besok siang. Jiang Chen mengambil keputusan. Setelah menghabiskan tiga hari, dia akhirnya menemukan rute Fireton Savage. Jelas bahwa ada sesuatu yang penting yang sangat dipedulikan Fireton Savage di dalam gua. Oleh karena itu, mungkin itu poin kunci bagi Jiang Chen untuk menangani Fireton Savage ini. Sekitar tengah hari, keesokan harinya. Sama seperti sebelumnya, Fireton Savage pergi ke kolam sekali lagi. Setelah meninggalkan tempat itu, Jiang Chen dan Big Yellow langsung melompat dan pergi ke dalam gua dengan kecepatan kilat. Mereka tahu bahwa Fireton Savage akan membutuhkan setengah jam sebelum kembali, jadi mereka punya lebih dari cukup waktu. Gua Fireton Savage benar-benar besar, tapi sederhana. Tepat di tengah gua terdapat sebuah kolam kecil, dan di tengah kolam tersebut terdapat sebuah telur emas sebesar kepala manusia. Kepalanya bersinar dalam cahaya keemasan. Aura emas melayang di sekitar telur emas, dan ada simbol emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar telur. Rasa kaya akan kekuatan hidup keluar dari, dan di bawah telur emas ada mata air energi yang berisi esensi kekuatan hidup Fireton Savage. Ini adalah telur Fireton Savage, bayinya. Tidak heran Fireton Savage ingin menggabungkan mata air energi dengan esensi kekuatan kehidupannya. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa Fireton Savage ini terus menyianyiakan esensi kekuatan hidupnya. Orang jahat dan duo anjing, rencana jahat. Ada bayi Fireton Savage di dalam telur emas ini. Fireton Savage benar-benar mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam hal ini, dengan menyediakan telur dengan mata air energi yang digabungkan dengan esensi kekuatan kehidupannya setiap hari. Setelah Fireton Savage kecil keluar dari telur, itu akan menjadi abnormal, monster pasti. Kata Big Yellow sambil mengangkat alisnya. Kau benar, Fireton Savage kecil yang dibesarkan dengan mata air energi dan esensi kekuatan kehidupan pasti akan menjadi eksistensi yang menentang aturan dan perintah. Fireton Savage dewasa benar-benar berusaha untuk ini. Jiang Chen berkata, Sobat, telur emas ini adalah harta yang tak ternilai harganya, telah menyerap begitu banyak mata air energi dan esensi kekuatan hidup Fireton Savage dewasa. Telur ini sendiri mengandung energi paling murni dalam jumlah besar, dan juga mengandung energi yang murni. Kalau bisa diserap, keuntungan yang didapat akan sangat besar. Mata Big Yellow berbinar, telur emas ini adalah harta karun yang langka, dan setiap pembudidaya yang memperolehnya akan dapat memanen hasil yang besar darinya. Jika Jiang Chen bisa menyerapnya, budidayanya tidak hanya akan meningkat pesat dan memberinya kemungkinan menerobos ke alam inti surgawi akhir, dia bahkan mungkin mewarisi kemampuan bawaan Fireton Savage, membunuh dua burung dengan satu batu, dan mengimbanginya hilangnya jiwa iblis Fireton Savage. Mata Jiang Chen berbinar, jelas, godaan untuk menyerap telur emas itu sangat besar. Seperti yang dikatakan Big Yellow, jika dia menyerapnya, manfaat yang akan dia panen akan sangat besar. Tentu saja, meskipun godaannya sangat besar, Jiang Chen tidak bertindak sembarangan. Big Yellow, kita tidak bisa mengambil telur emas ini. Jiang Chen berkata, mengapa kami akan dihukum oleh surga jika kami tidak mengambil sesuatu yang sebagus ini? Big Yellow memandang Jiang Chen dengan wajah suram. Membiarkan barang bagus seperti itu tidak tersentuh sama sekali bukan gaya Jiang Chen. Jika kita mengambil telur emas ini, Fireton Savage pasti akan menjadi gila. Dengan indera mereka terhadap telur emas ini, kita tidak akan bisa lepas dari perburuannya. Selain itu, tujuan kita kali ini adalah untuk membunuh Fireton Savage. Kita tidak bisa mengambil telur emas ini sekarang, tapi, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ini satu-satunya kesempatan kita. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Anjing kuning besar tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Jiang Chen, telinganya langsung berdiri dan mata anjingnya menembakkan dua sinar terang. Sialan, sobat, kau benar-benar orang yang berbahaya. Anda mencoba untuk membingkai sekte suaka hijau dengan menggunakan telur emas ini. Big Yellow melompat dengan penuh semangat. Pintar, kami akan mengambil telur emas ini sekarang, lalu kami akan memberikannya kepada sesepuh sekte sebagai tanda permintaan maaf. Jiang Chen berkata, Sial, sungguh rencana yang licik. Orang tua bodoh dari Grinsangtuari sekte belum pernah melihat telur emas ini sebelumnya, tentu saja mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa ada bayi Fireton Savage di dalamnya. Mereka pasti akan membawanya kembali ke sekte berpikir bahwa itu adalah harta langka. Ketika Fireton Savage kembali dari kolam dan mengetahui bahwa telurnya hilang, pasti akan menjadi geram dan menyerang Grinsangtuari Sekte. Ketika saatnya tiba, baik ikan mati atau jala terbelah, dan kemudian, Anda dan saya akan menuai panen. Kaka, sobat, kau sangat licik untuk mengeluarkan rencana jahat ini, tapi aku menyukainya. Big Yellow dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. He he, Fireton Savage dan Grinsangtuari Sekte sudah memiliki hubungan yang tegang. Jika Grinsangtuari Sekte menghilangkan hal terpenting Fireton Savage, itu pasti akan menjadi gila, dan hubungan yang sudah bermusuhan di antara mereka tidak akan pernah terpecahkan. Pada saat itu, Grinsangtuari Sekte pasti akan melawan Fireton Savage dengan seluruh kekuatan mereka. Kami akan bisa duduk dan menonton mereka bertarung. Ketika Fireton Savage terluka parah, saat itulah kami akan menyerang dan membunuhnya. Setelah itu, kita akan mengambil jiwa iblisnya, dan jika kita beruntung, kita bahkan mungkin mengambil telur emas itu juga. Jiang Chen tertawa jahat. Seorang pria dan seekor anjing saling memandang, yang satu tertawa terbahak-bahak, dan yang lainnya membuka mulutnya lebar-lebar. Hina, ini benar-benar brilian. Layani mereka dengan benar karena menyinggung kita. Big Yellow terus memuji Jiang Chen. Cara mereka memandang Jiang Chen dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Jangan tunda lagi, Fireton Savage akan kembali dalam setengah jam, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengambil telur emas dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka meninggalkan gua dan terbang menuju pintu keluar gunung berkabut seperti kilat. Saat ini, di perbatasan sektor ketiga, tiga tetua sekte dari sekte Suwaka Hijau masih menunggu. Semuanya memiliki ekspresi gelap, terutama tetua sekte inti pertengahan ilahi, Liu Hong. Tetua sekte Liu, sudah empat hari, saya khawatir pemuda itu telah menjadi kotoran Fireton Savage. Tidak ada gunanya kita terus menunggu di sini, kata penatua sekte inti ilahi awal. Betul sekali, beraninya mereka memasuki sektor ketiga, mereka bukan tandingan Fireton Savage dengan basis budidaya mereka. Saya yakin mereka sudah mati sekarang. Kata orang tua lainnya, kita tunggu saja sampai latihannya selesai. Jika pemuda itu masih belum keluar, maka tidak ada gunanya kita terus menunggu. Liu Hong memiliki ekspresi berbahaya saat dia berbicara. Tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya, ketiganya segera melihat dua sosok dengan cepat datang ke arah mereka dari sektor ketiga. Dalam sekejap, mereka tiba di depan tetua sekte ini. Liu Hong dan dua mata tetua sekte lainnya berbinar. Pria dan anjing itu adalah target yang mereka tunggu-tunggu. Bang, hampir sekejap setelah mereka melihat Jiang Chen dan Big Yellow, Liu Hong dan dua sesepuh sekte lainnya segera melepaskan energi yang kuat dan niat membunuh yang menusuk langit. Kedua bajingan di depan mereka telah membuat mereka menunggu empat hari, dan mereka telah membunuh begitu banyak pria dari sekte Suwaka Hijau. Mereka layak menerima seribu kematian. Aku tidak menyangka kamu akan seberuntung itu untuk tidak terbunuh oleh Fireton Savage. Namun, meskipun Fireton Savage tidak membunuhmu, aku akan tetap melakukannya sendiri. Izinkan aku memberimu pelajaran hari ini, menyinggung sekte Suwaka Hijau akan mengorbankan nyawamu. Niat membunuh Liu Hong melonjak tinggi ke langit. Tiga prajurit inti ilahi telah mengepung Jiang Chen dan Big Yellow dalam formasi segitiga, mereka tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri. Jangan serang kami! Jiang Chen buru-buru berkata. Mengapa? Apakah kamu takut sekarang? Liu Hong mencibir. Sesepuh sekte? Kami dan Sekte Suwaka Hijau tidak memiliki konflik sebelum ini. Saya menjadi sembrono ketika saya membunuh para murid dan tetua sekte dari Green Sang Tuari Sekte, maaf. Jiang Chen memegang tinjunya ke arah sesepuh sekte ini. Ketika anjing kuning besar melihat ekspresi tulus di wajah Jiang Chen, dia hampir membuang semua darahnya. Orang ini benar-benar pria yang licik. Tidak hanya dia tercelah, dia juga baik dalam akting. Haha, permintaan maaf. Kau gila, jadi sekarang Anda takut dan ingin meminta maaf. Jika Anda tahu ini akan datang, maka Anda seharusnya tidak membunuh orang dari Sekte Suwaka Hijau. Skornya harus dibayar dengan nyawamu, aku akan menumpahkan darahmu hari ini untuk melindungi kehormatan Sekte Suwaka Hijau. Liu Hong tertawa terbahak-bahak. Dua sesepuh sekte lainnya mencibir pada saat yang sama. Dalam benak mereka, pemuda ini ketakutan. Dia berpikir bahwa Jiang Chen mungkin menghabiskan beberapa hari terakhirnya dengan ketakutan, dan ketika dia ingin melarikan diri, dia menyadari pintu keluarnya telah disegel. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, oleh karena itu, dia mendatangi mereka untuk meminta maaf. Tetua Sekte Liu, jangan dengarkan omong kosong orang ini, mari kita bunuh mereka sekarang. Orang tua lain berkata sambil mengeluarkan pedang panjang sekitar 1,5 meter. Dengan niat membunuh yang besar, dia telah benar-benar mengunci Jiang Chen dan Big Yellow. Jika mereka berani bergerak sedikit, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Anak muda, hadapi kematianmu! Liu Hong berteriak dengan keras. Tubuhnya ditutupi dengan gelombang energi yuan emas, dan kagungan seorang prajurit inti dewa tengah benar-benar dilepaskan. Dia bersiap-siap untuk membunuh Jiang Chen dan Big Yellow dalam sekejap. Tolong selamatkan hidup kami, Tetua Sekte! Jiang Chen dengan sengaja mengubah ekspresinya menjadi ketakutan dan mulai mengemis. Haha, sekarang kamu memohon padaku. Terlambat, saya akan membiarkan Anda merasakan kemampuan seorang prajurit Mid Divine Core. Ingat, nama saya Liu Hong, dan di kehidupan Anda selanjutnya, pikirkan baik-baik sebelum menyinggung seseorang. Liu Hong mengeluarkan tawa yang menyenangkan. Ketakutan dan permintaan Jiang Chen membuatnya merasa puas. Perasaan memiliki musuh yang gemetar di depan sangat luar biasa. Tetua Sekte Liu Hong, tolong jangan bunuh aku. Aku memiliki harta langka bersamaku, dan untuk membuatku tetap hidup, aku akan memberikannya sebagai hadiah penyerahan kepada Sekte Suaka Hijau. Saya hanya berharap bahwa penatua Sekte dapat mengampuni hidup saya dan mengizinkan saya dan rekan saya untuk meninggalkan Gunung Berkabut. Mulai hari ini dan seterusnya, aku dan Sekte Suaka Hijau akan berjalan di jalur yang berbeda. Jiang Chen buru-buru berbicara lagi. Wajahnya menunjukkan ekspresi panik, dan sepertinya dia takut Liu Hong akan membunuhnya. Pada saat yang sama, ekspresinya membuatnya seolah-olah dia baru saja membuat keputusan penting, menyebabkan orang-orang ini percaya bahwa dia benar-benar memiliki harta yang langka. Apa, Anda memiliki harta langka dengan Anda? Liu Hong bertanya dengan ekspresi terkejut, dan dia segera menghentikan aksinya. Dalam benaknya, pemuda di depannya ini tidak punya tempat kuat untuk lari, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari tempat ini, jadi dia ingin tahu tentang harta langka apa yang dia miliki. Jika dia tidak bisa menunjukkannya, maka dia akan membunuhnya. Betul sekali! Silahkan lihat, tetua Sekte! Jiang Chen membalik tangannya dan mengambil telur emas dari cincin penyimpanannya. Telur emas seukuran kepala manusia bersinar dalam lapisan cahaya kemasan. Ketika telur emas dikeluarkan, energi murni dan kaya segera mengalir keluar darinya, dan rasa kekuatan hidup dan esensi yang kuat dipancarkan dari telur, yang menarik tatapan ketiga sesepuh Sekte dalam sekejap. Harta karun apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Energi yang sangat kuat, lihat? Ada begitu banyak simbol mistik di atasnya, terlihat sangat ajaib. Liu Hong terkejut, dia tidak tahu apa telur emas ini, tetapi sebagai seorang prajurit inti ilahi, dia juga tidak idiot. Penilaiannya jauh lebih baik daripada para pembudidaya biasa, dia bisa mengatakan betapa luar biasa dan berharganya telur emas itu. Anak muda, harta apa ini? Liu Hong bertanya, saya kurang pengalaman dan tidak tahu apa itu, tapi saya mendapatkan harta ini beberapa minggu yang lalu. Dengan hanya menyerap sedikit energi yang bocor keluar dari telur ini, saya dapat menerobos dari puncak alam inti mortal ke alam inti surgawi. Setelah itu, saya menggunakan telur emas ini selama sepuluh hari lagi, dan saya menerobos ke ranah Midheavenly Core, dan kekuatan tempur saya meningkat beberapa ratus kali. Itulah mengapa saya bisa melawan prajurit inti ilahi awal. Jiang Chen terus menjelaskan tanpa menunjukkan tanda-tanda bersalah. Ketika Big Yellow mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan batuk dan menggosok kepalanya ke tanah tanpa henti. Dia takut dia akan tertawa terbahak-bahak. Sial, sial, pria ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, pria yang licik. Fireton Safage yang marah. Seperti yang diharapkan, setelah mendengarkan kata-kata Jiang Chen, Liu Hong dan ekspresi dua sesepuh sekte lainnya berubah secara dramatis. Cara mereka memandang telur emas menjadi sangat bergerah. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan prajurit inti ilahi awal, dia membunuh seorang prajurit inti ilahi awal sebelumnya. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti dia menjadi begitu kuat. Sepertinya itu semua karena harta karun ini. Liu Hong sangat tergoda. Empat hari yang lalu, dia telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh seorang prajurit inti ilahi awal. Juga, Jiang Chen terlihat sangat muda, hanya di akhir masa remajanya, jadi jika dia tidak memiliki pertemuan khusus, dia tidak akan sekuat itu. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak ragu tentang apa yang dikatakan Jiang Chen kepada mereka. Harta karun ini pasti dihasilkan oleh alam yang menakjubkan. Bahkan mungkin harta warisan dari zaman kuno. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar, orang ini benar-benar beruntung. Dengan hanya menyerap sedikit energinya, dia menerobos ke alam inti surgawi, dan kemudian sepuluh hari kemudian, dia menerobos ke alam inti surgawi tengah. Ini adalah situasi yang langka, pasti karena harta karun ini. Sesepuh sekte lain berpikir dalam benaknya. Sungguh sia-sia pemuda ini memiliki harta langka ini. Jika saya dapat menyerap energi di dalam telur ini, saya pasti akan menembus leher botol dan mencapai ranah Mid Divine Core. Orang tua lain tidak bisa mengalihkan pandangannya yang penuh gairah dari telur emas. Ini benar-benar harta yang langka. Dengan harta karun ini, kekuatan keseluruhan dari sekte suaka hijau akan meningkat, dan pada saat itu, kita akan dapat menaklukkan seluruh provinsi Kian. Ekspresi terkejut yang menyenangkan memenuhi wajah Liu Hong. Ketiga lelaki tua itu sangat tertarik dengan telur tua itu. Atau, mereka telah tergoda oleh kata-kata Jiang Chen. Sebenarnya, telur fireton savage tidak memiliki manfaat yang begitu besar. Paling banyak, itu bisa dianggap sebagai objek dengan energi yang sangat besar. Tetapi setelah Jiang Chen memanipulasinya, telur emas telah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Masalahnya, harta karun yang dapat membantu seseorang menerobos ke ranah inti surgawi di tengah dari puncak ranah inti mortal jarang terjadi. Juga, ketiga orang ini tidak dapat mengenali telur emas fireton savage, oleh karena itu mereka semua mempercayai kata-kata Jiang Chen. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah hal yang penting bagi fireton savage. Dalam pikiran mereka, tidak ada yang berani menyentuh apapun yang dimiliki fireton savage. Jika pria dan anjing ini punya nyali untuk melakukannya, mereka pasti sudah mati sekarang. Harta ini adalah nafas hidupku, tapi tidak peduli seberapa bagus harta itu, itu tidak bisa dibandingkan dengan hidupku. Sekarang, saya akan menyajikan ini sebagai tanda permintaan maaf kepada Green Sanctuary Sek. Saya berharap Sekte Elder dapat mengampuni hidup saya. Adapun para murid dan sesepuh Sekte yang meninggal, saya hanya bisa meminta maaf, tetapi tidak ada cara bagi orang mati untuk berjalan lagi. Sik itu semua salahku karena bersikap begitu sembrono. Jiang Chen menundukkan kepalanya dengan kesedihan dan wajah pahit. Pernyataan permintaan maafnya tampak sangat tulus. Huff! Tinggalkan hartamu, dan kamu masih harus menghadapi kematian. Orang tua lain mendengus dingin saat dia mengancam Jiang Chen. Saya tulus dengan permintaan maaf saya, saya hanya ingin pergi dari sini hidup-hidup. Jika kalian bertiga berpikir saya tidak cukup tulus, maka tidak apa-apa, saya akan menghancurkan harta karun ini di depan kalian semua. Lagi pula, aku tidak akan meninggalkan harta ini jika aku akan mati. Ekspresi gila muncul di wajah Jiang Chen, dia berperilaku putus asa. Jangan, seperti yang diharapkan, ketika Liu Hong mendengar Jiang Chen mengatakan dia akan menghancurkan telur emas, dia segera berteriak dengan keras dan menghentikannya. Jika harta langka seperti ini dihancurkan, itu akan membuat mereka merasa sangat tidak enak. Adik kecil, siapa namamu? Nada bicara Liu Hong sedikit meredah, dan pada saat yang sama, dia menarik kembali energinya dan niat membunuhnya. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Liu Hong. Seperti yang Anda katakan, tidak ada cara bagi orang mati untuk berjalan lagi. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, aku tetap tidak akan bisa menghidupkan mereka kembali. Karena kamu begitu tulus dengan permintaan maafmu, selama kamu menyerahkan hartamu kepada kami, aku akan membiarkanmu pergi. Liu Hong berkata dengan ekspresi ramah. Namun, dalam pikirannya, dia mencibir. Dia telah memutuskan untuk membunuh duo di depannya begitu dia mendapatkan harta karun itu. Tapi apa yang ada dalam pikiran Liu Hong tidak bisa disembunyikan dari Jiang Chen. Tapi, Jiang Chen juga tidak peduli. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuat Liu Hong sangat percaya bahwa telur emas ini adalah harta yang langka, dan membuatnya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Jiang Chen dengan sengaja bertanya. Dia harus menunjukkan keinginannya untuk hidup sehingga orang-orang tua bodoh ini tidak akan meragukan telur emas itu. Aku adalah penatua Sekte dari Green Sangtuari Sekte yang mulia dan dapat dipercaya. Aku akan menjamin keselamatanmu dengan reputasiku. Liu Hong menepuk dadanya dan berjanji. Baiklah, aku percaya kamu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen hanya melemparkan telur emas ke arah Liu Hong. Liu Hong mengulurkan tangannya dan meraih telur emas itu. Ketika dia merasakan energi kaya yang keluar dari telur, kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan Jiang Chen padanya. Haha, Jiang Chen, terima kasih telah memberi kami harta yang tak ternilai harganya. Namun, aku masih tidak bisa membiarkanmu pergi. Liu Hong tertawa terbahak-bahak saat dia menyimpan telur emas ke dalam cincin penyimpanannya. Anjing tua, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Jiang Chen berpura-pura marah. Aku memang mengatakan aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak pernah berkata aku tidak akan melumpuhkanmu. Tak satupun dari mereka yang telah menyinggung Green Sangtuari Sekte telah menerima akhir yang baik. Hari ini, saya secara pribadi akan melumpuhkan Anda, tetapi saya akan mengampuni hidup Anda. Ini adalah belas kasihan terbesar yang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Liu Hong menjadi pengkhianat dan kejam di detik berikutnya. Dia melepaskan energinya dan melompat ke arah Jiang Chen dengan serangannya. Sialan Anda, anjing tua ingin membunuhku. Tidak mungkin. Jiang Chen mengutuk dengan keras. Dengan pemahaman yang sama, dia dan Big Yellow segera berbalik dan berlari ke sektor tiga, dan mereka segera menghilang dari pandangan mereka. Sial, dia kabur lagi. Seorang penatua Sekte berseru dengan cemas. Jangan mengejarnya lagi, biarkan saja orang itu menjalankan jalurnya sendiri. Jika dia menabrak Fireton Safage, mereka akan mati. Bahkan jika mereka bisa keluar dari sana tanpa cedera, saya yakin mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menantang Sekte Suwaka Hijau lagi. Liu Hong berkata dengan ekspresi bangga. Tetua Sekte Liu, harta macam apa itu, dapatkah kamu mengenalinya? Seorang tetua Sekte bertanya, ini adalah harta karun langka, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Namun, saya yakin itu adalah harta karun yang luar biasa. Tidak mungkin bagi kita bertiga untuk memiliki harta langka ini sendirian, mari kita bawa kembali ke Ketua Sekte, mungkin dia bisa mengenali apa itu. Dengan mengirimkan harta karun ini, kita dapat menerima kredit besar, dan saya yakin dia akan memberi kita banyak hadiah. Kita akan dapat menikmati harta karun ini bersama-sama, atau bahkan mungkin menerobos dengan bantuannya. Liu Hong tertawa terbahak-bahak, dengan mendapatkan harta yang tak ternilai ini membuatnya merasa sangat bahagia, perasaan suram selama beberapa hari terakhir telah hilang dalam sekejap. Baiklah, kita akan melakukan apa yang dikatakan Tetua Sekte Liu. Dua lelaki tua lainnya tampak bersemangat. Mereka bisa membayangkan betapa bahagianya kepala Sekte ketika dia melihat harta karun ini. Lepaskan sinyalnya, kumpulkan semua murid lingkaran dalam dan luar, beritahu mereka bahwa pelatihan mereka telah berakhir lebih awal, dan semua orang harus kembali ke Sekte segera. Kata Liu Hong. Dimengerti, kedua pria tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Liu Hong. Tak satupun dari mereka berani menunjukkan pengabayan terhadap kata-kata Liu Hong. Pada saat yang sama, dalam sektor ketiga gunung berkabut, Jiang Chen dan Big Yellow berguling-guling di tanah sambil tertawa. Big Yellow sangat bersemangat sehingga saat berguling dan merangkak, dia terus menghancurkan dengan keras di mana-mana, menciptakan lubang di tanah. Licik, sangat licik, sobat! Kau adalah tipe orang berpikiran jahat di dunia, ini sangat jahat. Ketiga anjing tua itu ditipu olehmu, tapi ini sangat mengasihkan. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum semua orang di Green dan sangtuari sekte mulai menangis minta tolong. Big Yellow memiliki kekaguman penuh terhadap Jiang Chen sekarang. Dia dulu berpikir dia adalah pria yang kejam, tapi dia tidak pernah mengira Jiang Chen lebih buruk darinya. Rencana jahat yang telah dia siapkan ini akan menyeret sekte suaka hijau ke dalam situasi yang kacau, dan keduanya hanya bisa duduk dan bersantai sambil menunggu untuk menuai panen mereka. Itu adalah rencana yang sempurna. Hanya dengan melakukan ini kami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Fireton Savage. Jika tidak, saya tidak tahu kapan kita akan mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage. Jiang Chen berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasa bersalah tentang membingkai sekte suaka hijau. Karena mereka sangat bertekad untuk membunuhnya, mengapa dia perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Mari kita cari tempat untuk bersembunyi. Kami akan menunggu sampai Fireton Savage menjadi marah, lalu kami akan mengikuti di belakang dan menonton pertunjukan besar. Big Yellow sedang tertawa dengan mulut terbuka lebar. Dia sangat bersemangat karena Jiang Chen telah menggunakan telur emas untuk membingkai sekte suaka hijau. Setelah menerima perintah dari penatua sekte mereka, semua murid lingkaran dalam dan luar meninggalkan gunung berkabut dengan kecepatan tinggi, lalu mereka kembali ke sekte suaka hijau dalam waktu singkat. Di area terdalam dari Green Sangtuari Sekte terdapat sebuah istana yang megah. Empat pria tua berkumpul di aula utama. Tiga dari mereka adalah Liu Hong dan dua tetua sekte inti ilahi awal lainnya. Pria lain itu tampak berusia lima puluhan. Dia memiliki wajah yang cerah dan bersih, dan dia mengenakan tali hijau. Dia menggambarkan citra keagungan, dan wajahnya yang halus memberi kesan martabat kepada siapapun. Basis kultifasi pria itu jauh lebih kuat dari Liu Hong, dia telah mencapai alam inti ilahi akhir, dan dia tidak lebih lemah dari Taois hitam. Dia adalah ketua sekte dari Green Sangtuari Sekte, dan namanya King Stix. Saat ini, telur emas mengambang tepat di tengah-tengah keempat pria itu. Ketua Sekte, bisakah kamu mengenali harta karun ini? Liu Hong bertanya. Pada saat yang sama, dia melafalkan apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya kepada King Stix. Saya tidak tahu apa itu. Ini berisi esensi kekuatan kehidupan yang kuat di dalamnya, dan itu terlihat seperti telur binatang iblis. Tapi, bagaimana bisa ia memiliki energi yang begitu kuat? King Stix mengerutkan alisnya. Dia juga bingung. Kamu tidak tahu apa ini. Ini adalah harta yang luar biasa. Kata Liu Hong. Ini memang harta yang luar biasa tapi, mengapa saya merasakan energi yang familiar dari telur ini? King Stix mengerutkan alisnya. Dia belum pernah melihat telur emas ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan energi yang familiar darinya, dan perasaan itu benar-benar konyol. Selain itu, telur emas ini memang harta yang luar biasa, tetapi King Stix memiliki firasat buruk. Apa sebenarnya itu, dia tidak tahu saat ini. Dalam Misty Mountain, Jiang Chen dan Big Yellow bersembunyi di tempat yang tenang sambil menghitung waktu. Sudah setengah jam, telinga Big Yellow berdiri, Fireton Savage harus kembali dari kolam sekarang. Mata Jiang Chen berbinar pada saat bersamaan. Mengaum. Tepat setelah kata-kata mereka, mereka segera mendengar raungan marah datang dari kedalaman Gunung Berkabut. Raungan itu sepertinya membawa emosi yang mengatakan ingin menghancurkan segalanya. Itu sangat marah sehingga seluruh Gunung Berkabut bergetar. Mengaum-mengaum. Setelah itu, raungan itu sepertinya tidak berhenti, dan semakin ganas setiap saat. Raungan keras telah menyebabkan badai dahsyat menyapu Gunung Berkabut. Sekte Suaka Hijau mengobarkan perang. Bang, diikuti oleh raungan marah yang terus-menerus, seluruh Gunung Berkabut memasuki keadaan kacau. Bahkan dari jauh, Jiang Chen dan Big Yellow bisa melihat gelombang energi emas yang meledak dari pusat Gunung Berkabut. Raungan geram yang terus-menerus terdengar keras saat guntur menyambar, itu datang langsung dari amukan Fireton Savage. Fireton Savage menjadi sangat marah. Big Yellow memantul kemana-mana. Setiap naga memiliki skala terbalik, dan mereka yang menyentuhnya akan terbunuh. Telur emas adalah skala kebalikan dari Fireton Savage, dan mereka yang menyentuh telur emas akan menderita karena amukannya. The Green Sangtuari Sekte akan menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Bang, suara ledakan terus-menerus terdengar seperti sambaran petir. Fireton Savage yang marah mengamuk dengan tubuhnya yang besar, bunga dan rencana yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan banyak binatang iblis melarikan diri untuk hidup mereka. Beberapa dari mereka bahkan merangkak di tanah dengan tubuh yang tampak gemetar tanpa ada tanda-tanda berhenti. Fireton Savage adalah raja sejati Gunung Berkabut. Dan begitu raja marah, semua makhluk hidup akan gemetar. Kemarahan membara di dalam hati Fireton Savage, itu benar-benar mengamuk. Meski memiliki tubuh yang besar, kecepatannya tidak lambat. Dalam sekejap, ia terbang keluar dari sektor tiga. Tanpa berhenti, itu terus terbang menuju Green Sangtuari Sekte. Fireton Savage telah merasakan energi telur emas, dan sekarang menuju ke Green Sangtuari Sekte. Mari kita ikuti dan saksikan pertunjukan hebat ini. Jiang Chen tertawa cerah dengan senyum lebar di wajahnya. Dia dan Big Yellow segera melompat ke langit dan mengikuti Fireton Savage dari jauh. Ratusan mil jauhnya dari Misty Mountain terdapat barisan pegunungan dengan perbukitan hijau dan air yang jernih. Di atas bukit-bukit ini terdapat bangunan-bangunan indah, dan seluruh tempat itu tertutup kabut pudar. Ini adalah jantung dari Sekte Suwaka Hijau. Langit cerah, dan sinar matahari bersinar terang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup entah dari mana ke Sekte Suwaka Hijau yang damai. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Energi iblis yang menembus langit dengan cepat mendekat, dan beberapa saat kemudian, Raja Iblis yang besar dan agung muncul di atas Sekte Suwaka Hijau. Tubuh Raja Iblis sepenuhnya ditutupi dengan sisi kemas, dan itu memantulkan sinar matahari. Ah, itu Fireton Savage, Fireton Savage akan menyerang kita. Astaga, itu benar-benar Fireton Savage. Cepat, beritahu Ketua Sekte bahwa Fireton Savage ada di sini. Hanya kepala Sekte yang bisa bertahan melawan binatang ini. Murid dari Green Sangtuari Sekte memasuki keadaan kacau. Para murid yang baru saja kembali dari pelatihan mereka di gunung berkabut bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa barang jarahan mereka. Mereka semua ketakutan dan tercengang ketika melihat Fireton Savage. Setelah Green Sangtuari Sekte mencapai kesepakatan dengan Fireton Savage tiga tahun lalu, tidak ada lagi konflik di antara mereka. Bahkan ketika mereka bertarung satu sama lain sebelum perjanjian, Fireton Savage tidak pernah datang untuk menyerang jantung Sekte Suaka Hijau. Selain itu, Fireton Savage tampak sangat marah sekarang. Jelas, itu bukan di sini untuk beberapa obrolan. Mengaum! Kalian manusia hina, kalian semua harus binasa di neraka, sialan! Fireton Savage berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya sekeras sambaran petir. Itu terdengar di seluruh langit di atas Green Sangtuari Sekte. Detik berikutnya, Fireton Savage membuka mulutnya dan meludahkan bola api emas. Bang, ah! Bola api bertabrakan dengan gerbang depan Green Sangtuari Sekte. Gerbang besar itu langsung meledak menjadi abu, dan api menyebar ke mana-mana. Beberapa murid yang terkena pecahan bola api langsung berteriak kesakitan dan mati di tempat. Suosh! Pada saat ini, Sekte Inti Surgawi akhir terbang ke langit. Sambil gemetar, dia tiba tidak jauh dari Fireton Savage. Dia berteriak dengan keras, Red Soul Beast, Green Sangtuari Sekte memiliki kesepakatan denganmu, kami tidak akan bertarung satu sama lain. Meskipun dia memasuki gunung berkabut, kami tidak pernah melampaui sektor satu, jadi apa tujuan Anda datang ke sini untuk menyerang kami hari ini? Mati! Pendengaran Fireton Savage dipenuhi dengan amarah yang menyala-nyala. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sinar-sinar kemasan. Sinar itu seperti sinar tajam yang tak terkalahkan, dan menembus orang tua itu dalam sekejap. Tidak ada prajurit Inti Surgawi akhir yang bisa menahan satu serangan dari Fireton Savage. Pada saat ini, gangguan besar yang disebabkan oleh Fireton Savage mencapai King Stix dan Liu Hong. Apa, The Fireton Savage? Kami tidak pernah menyinggung perasaannya, mengapa dia tiba-tiba datang ke sini dan menyerang kami? Liu Hong terkejut. Ayo kita periksa! Wajah King Stix menjadi kaku, dan dia langsung menghilang dari tempat kejadian. Banyak tokoh kuat datang dari mana-mana di dalam Sekte Suwaka Hijau. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh prajurit Inti Ilahi telah muncul, dan semuanya menghalangi jalan Fireton Savage. Sesepuh Sekte Inti Ilahi ini semua memiliki posisi tinggi di sekte, dan sangat sulit untuk bertemu langsung dengan salah satu dari mereka. Kedatangan Fireton Savage telah membuat semua sesepuh sekte ini keluar. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar perhatian yang diberikan Sekte Suwaka Hijau itu kepada Fireton Savage ini. Fireton Savage, kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami? King Stix berteriak dengan keras. Kembalikan anakku padaku. Mata Fireton Savage memeras saat dia berteriak dengan suara yang sangat keras. Apa, bagaimana anak Anda bisa berada di Sekte Suwaka Hijau saya? Lagi pula, aku belum pernah mendengar bahwa kamu punya anak laki-laki, kamu hanya membuat masalah tanpa alasan apapun. Liu Hong balas berteriak. Mereka telah melawan Fireton Savage ini berkali-kali, tetapi mereka belum pernah melihat seorang putra pun sebelumnya, dan tidak ada yang pernah melihat Fireton Savage kedua di gunung berkabut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa telur emas diproduksi oleh Fireton Savage setelah menyerap energi alami. Telur emas berisi garis keturunan lengkap dan esensi kekuatan hidup dari Fireton Savage, tentu saja itu adalah putranya. Fireton Savage adalah binatang iblis langka di dunia ini, mereka hanya ada dalam jumlah terbatas. Jika Fireton Savage dewasa ingin menurunkan garis keturunannya, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Fireton Savage ini telah berusaha keras selama bertahun-tahun, dan dia hanya menghasilkan satu. Dan sekarang, itu diambil oleh Green Sangtuari Sekte saat dia pergi. Ini sangat jahat, mengaum, manusia tercela, kalian semua akan menghadapi kematianmu. Fireton Savage terus meraung dengan marah, dia sangat marah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa telur emas itu tersembunyi di dalam Green Sangtuari Sekte. Manusia ini selalu suka berpura-pura bahwa mereka memiliki moral yang tinggi, tetapi mereka hanya mengambil telur emasnya, dan sekarang menyangkal telah mengambilnya. Ini konyol. Fireton Savage terus menembak bola api di mana-mana di dalam Green Sangtuari Sekte. Sepertinya dia akan menghancurkan sekte itu sepenuhnya. Bang, hanya dalam waktu singkat, suara ledakan datang dari mana-mana, dan api melompat ke langit. Banyak murid yang terjebak oleh nyala api dan mati di tempat. Benar-benar binatang yang konyol, beraninya kau membuat kekacauan di Sekte Suaka Hijau. King Stix gila. Dalam sekejap mata, dia tiba tidak jauh dari Fireton Savage. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggambar sesuatu di udara, lalu dia melepaskan penghalang besar yang menekan ke arah Fireton Savage. Mengaum. Fireton Savage terus meraung. Tubuhnya tampak kebal terhadap pedang dan tombak. Dia melepaskan lapisan cahaya kemasan yang menutupi tubuhnya, lalu dia menabrak King Stix. Bang, udara tipis hampir terkoyak oleh serangan mereka. Ini adalah pertarungan intens para pejuang inti ilahi. Riak besar dari perkelahian mereka bisa membuat siapapun merinding. Tidak ada cara bagi orang biasa untuk membayangkan betapa intens pertarungan itu. Klop klop klop, King Stix dipaksa mundur tiga langkah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Binatang buas ini jauh lebih kuat dari tiga tahun lalu, bahkan aku hampir tidak bisa menahannya. Ekspresi King Stix berubah, dan dia merasakan kejutan yang kuat di benaknya. Fireton Savage adalah binatang iblis langka di dunia ini, dan mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Meskipun yang ini hanyalah monster puncak Mid Divine Core, hanya prajurit jiwa tempur yang bisa membunuhnya. Prajurit inti akhir ilahi biasa akan merasa sulit untuk ditangani. Di atas langit, jauh sekali, Jiang Chen dan Big Yellow sedang duduk santai di atas awan. Mereka menyaksikan pertarungan di Green Sangtuari Sekte dari jauh. Dari tempat mereka duduk, mereka dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di Green Sangtuari Sekte. Fireton Savage ini memang sangat kuat. Sobat, untungnya Anda cukup pintar untuk mendapatkan ide ini. Jika Anda tidak melakukannya, bahkan dengan serangan gabungan dari kami berdua, kami akan terbunuh dalam sekejap. Big Yellow memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Ini adalah hasil yang saya inginkan. Sekarang, Fireton Savage ditutupi oleh api amarah, dan orang-orang dari Green Sangtuari Sekte masih tidak tahu apa yang terjadi, kakak. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. He he, kupikir orang tua bodoh itu masih berpikir bahwa telur emas adalah hartamu. Dia tidak akan pernah bisa menghubungkannya dengan Fireton Savage. Selama mereka tidak menyerahkan telur emas, Fireton Savage tidak akan membiarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan mereka benar, semakin keras jadinya, semakin baik. Saya harap keduanya terluka parah, lalu kita punya kesempatan untuk memanen. Seringai lebar muncul di wajah Big Yellow. Ide Jiang Chen benar-benar luar biasa. Tentu saja, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage. Graah, Fireton Savage telah menjadi lebih marah dan lebih marah, dia membenci manusia ini, dalam pikirannya, semua manusia ini akan binasa di neraka, sampai sekarang mereka masih tidak mau menyerahkan telur emasnya, jika itu masalahnya, ada tidak banyak yang perlu dibicarakan lagi. Dengan goyangan tubuhnya, Fireton Savage melepaskan beberapa sinar kemasan dari tubuhnya. Setiap balok seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Pada titik ini, seluruh Green Sangtuari Sekte sedang dihujani dengan sinar emas. Ini adalah serangan hebat dari Fireton Savage tanpa target khusus. Semua sinar ditembakkan ke arah puluhan tetua Sekte Inti Ilahi di depannya. Semuanya hati-hati, binatang ini sangat marah. King Stix berteriak dengan keras. Bahkan dia sendiri tidak berani ragu. Dalam sekejap, dia melepaskan semua energinya dan menutupi tubuhnya dengan energi cerah. Di tangannya, tombak perak sepanjang tiga meter tiba-tiba muncul. Ini adalah senjata tempur tingkat tinggi, dan kualitasnya bahkan lebih baik daripada kapak petir Jiang Chen. Itu bersinar cerah di tangan King Stix. Tinggalkan aku. King Stix berteriak saat dia menyapu tombaknya. Dalam sekejap, tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas Sekte Suwaka Hijau. Tombak-tombak itu membentuk jaring raksasa, lalu berbenturan dengan balok emas Fireton Savage. Bang, pemandangan itu menyerupai sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang tanpa henti pada saat yang sama di atas langit. Gelombang warna-warni raksasa menyapu langit di atas Sekte Suwaka Hijau. Semua gelombang ini adalah riak energi yang merusak. Fireton Savage yang diselimuti api amarah telah menjadi sangat kuat, serangan yang dilepaskan olehnya dalam keadaan ini begitu kuat sehingga bahkan King Stix yang telah menyerang balik dengan senjata tempur tingkat tinggi tidak dapat memblokir serangan itu sama sekali. Beberapa sinar terang melewati web dan ditembakkan ke arah sesepuh Sekte inti ilahi lainnya. Ekspresi sesepuh Sekte segera berubah. Tidak ada yang berani ragu, dan mereka semua segera mengeluarkan senjata tempur mereka. Dengan serangan balik gabungan dari mereka semua, mereka akhirnya berhasil memblokir semua balok. Beberapa sesepuh Sekte yang lebih lemah merasakan kidan darah mereka diedarkan dengan cara yang berantakan, yang membuat mereka merasa sangat buruk. Sialan, binatang ini telah menjadi lebih kuat dari tiga tahun lalu, dan dia sekarang dalam kondisi hirup pikuk. Akan sulit bagi kami untuk bertahan. Liu Hong tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk situasinya. Dia masih tidak tahu bahwa apa yang terjadi hari ini semua karena dia, dia adalah orang yang membawa kekacauan ke Green dan santuari Sekte, dan dia masih dalam kegelapan.